Ketika kehidupan diatur dengan sistem kasta, artinya ada kelompok tertentu yang bisa diperlakukan secara serta-merta. Kelas atas bersuka cita, sementara kelas bawah harus menderita. Namun ketika yang terbiasa sengsara mulai meronta, yang punya kuasa akan sulit menutup mata. Apakah keadaan yang semula piramida bisa menjadi rata? Piramid Game adalah seris Korea tahun 2024 yang bercerita tentang murid pindahan yang menyadari jika keadaan sekolah barunya aneh karena hanya murid di kelasnya yang terlibat dalam sebuah permainan yang disebut piramid. Cerita dimulai dengan di suatu SMA khusus putri, seorang murid bernama Cho menedongkan pisau ke para murid lain yang ketakutan histeris. Cho mempertanyakan apa salahnya, tapi murid yang lain tidak terima diancam dan semakin menyudutkan. Kata-kata mereka membuat Cho ingin menyerang, tapi dihentikan satu murid lain bernama Ja'en. Cho menyalahkan Ja'en dan mengayunkan pisaunya hingga membuat Ja'en terluka. Tiga bulan kemudian, murid baru bernama Suji menjalani hari pertama di sekolah itu. Suji sebenarnya datang terlambat, tapi berbohong jika murid pindahan diizinkan wali kelas datang terlambat agar tidak canggung di hari pertama sekolah. Jadinya Suji diperbolehkan masuk. SMA itu didukung oleh pemilik perusahaan terbesar di Korea. Tapi kemudian Suji tak sengaja ditabrak oleh murid yang menginjak sepatunya. Murid itu langsung minta maaf dan menjelaskan lokasi ruang guru tanpa Suji tanya. Suji lalu menghadap wali kelas, diberi badge nama untuk ditempel di seragam. Suji yang cukup aktif mencoba membuat kesan terbaik di hari pertama. Namun para guru lain memandang dengan cara yang aneh. Wali kelas lalu mengantarkan Suji ke kelasnya. Kelas yang ada di pavilium dan hanya ada satu kelas, khusus kelasnya Suji. Wali kelas bilang jika gadis yang masuk kelas di gedung pavilium cukup beruntung, tempat itu adalah kelas terbaik di sekolah. Suji lalu memperkenalkan diri. Itu bukan kali pertama Suji memperkenalkan diri di kelas baru. Suji sering berpindah-pindah sekolah karena ayahnya yang tentara dan sering ditugaskan di berbagai tempat. Suji jadi memiliki bakat untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Tapi anehnya, di kelas baru sekarang, para murid hening dengan suasana canggung yang tak Suji mengerti. Suji mencoba biasa untuk bertahan di sekolah yang baru. Suji hanya perlu menghindari murid tipe pecundang dan berundung. Suji duduk bersebelahan dengan Ja'en yang tubuhnya memar. Setelah wali kelas pergi, Suji yang ingin bicara dengan Ja'en tak mendapat respon yang baik. Suji lalu dihampiri murid yang lain dan mencoba melanjutkan perkenalan. Tapi Ja'en dengan sikap anehnya pergi. Murid yang lain tampak tak menyukai Ja'en, tapi mereka tak mau bicara langsung dengan Ja'en. Murid lain yang dipuji cantik merendahkan diri karena menurutnya yang jauh lebih cantik adalah Ye'erim. Karena Ye'erim adalah idola di kelas mereka. Ketua kelas kemudian memberitahu jika mereka harus ke ruang musik untuk pelajaran selanjutnya. Para murid minta Ye'erim untuk menyanyi dan guru seni pun setuju. Suasana yang riuh dan penuh bahagia jadi berubah saat Ja'en datang terlambat. Guru kesal karena Ja'en tampak tak niat sekolah. Parahnya, itu bukan kali pertama Ja'en merusak suasana. Ye'erim jadi langsung menyalahkan musik dan mulai bernyanyi, menghibur para teman-teman yang lain. Ye'erim ini katanya akan debut, anak orang gaya dan juga pintar. Sepulang sekolah, Suji yang pulang duluan pamit ke teman kelasnya. Tapi saat Suji pergi, kelas ketika berubah diam. Suji lalu mampir ke minimarket dekat sekolah. Teman dari sekolah lamanya mempertanyakan sekolah barunya Suji dan mengajak ketemuan. Suji lalu keluar dari grup sekolah yang lama. Suji tak menyadari, badge namanya terjatuh. Dan kemudian Suji mendapat pesan dari teman di sekolah yang baru. Mengajak Suji untuk makan bersama besok. Suji pun setuju. Yang Suji yakini, sekolah adalah miniatur masyarakat. Suji akan menceritahu siapa murid yang membantunya atau menyakitinya. Dan menemukan tempat ternyaman untuk bisa berkehidupan sosial. Suji mulai berbaur dengan murid yang lain. Tapi tidak dengan Ja'en. Suji merasa Ja'en orang yang berbahaya karena mencium aroma rokok. Suji tidak akan ikut campur. Kehidupan sekolah pun berjalan cukup baik. Suji mudah berbaur dengan para murid lain. Tapi Suji menyadari keanehan. Karena sekolah sebesar itu hanya kelasnya saja yang ada di gedung pavilium. Bahkan kantinya hanya diisi oleh murid kelas mereka. Di waktu lain, Ja'en berteriak kesal membuat suasana semakin janggung. Para murid yakin jika Suji juga benci duduk di sebelahnya Ja'en. Suji merasa semakin aneh. Setelah itu, tiga murid dengan senang merundung Ja'en. Dan Suji menjadi saksi. Mereka melempar bola dengan keras dan tertawa puas. Ja'en tak berkutik untuk melawan. Yang Suji tidak mengerti, Ja'en dikucilkan. Tapi murid lain juga takut kepada Ja'en. Setelah Ja'en dihajar, Suji kemudian datang dan menyarankan Ja'en untuk melapor ke guru. Atau jika takut, Ja'en bisa pindah sekolah. Suji sebenarnya tidak mau ikut campur masalahnya Ja'en. Suji datang ke sana karena disuruh guru beres-beres gudang. Suji lalu memberikan plaster dan terlihatlah goresan luka di tangannya Ja'en. Murid lain datang ingin memanggil Suji. Tapi jadi merasa canggung karena ada Ja'en di sana juga. Murid itu lalu pergi duluan. Ja'en yang ingat jika itu hari Kamis minta Suji untuk langsung datang ke kelas. Dimana semua murid menetap Suji tajam dan ketua kelas mulai menggambar piramida. Mereka akan memulai permainan piramid. Suji dengan bingung jadi ikut memperhatikan. Ketua kelas menjelaskan jika setiap hari Kamis di akhir bulan, mereka sekelas memainkan permainan piramida. Suji dipersilakan mengunduh aplikasi permainannya. Permainan itu adalah pemungutan suara popularitas. Tidak wajib untuk ikut, tapi jika tidak berpartisipasi, maka nasib Suji bisa seperti Ja'en. Suji jadinya mengunduh aplikasi tersebut dan ketua kelas melanjutkan jika permainan itu akan membuat strata berdasarkan hasil polling. Untuk orang dengan polling terbanyak akan berada di tingkat atas dan tidak bisa dilawan oleh tingkat yang lebih rendah. Dan tingkat rendah adalah F. Jika tidak mendapatkan suara, maka orang yang berada di tingkat F akan dikucilkan. Setiap murid bisa menuliskan 5 nama, tidak bisa memilih nama sendiri, dan juga tidak bisa memilih orang yang sama berkali-kali. Jika Suji tidak mau berpartisipasi, bisa pergi dan menghapus aplikasi. Tapi yang tidak berpartisipasi, biasanya tidak akan mendapat suara. Suji masih cukup bingung ketua kelas pun memulai permainan piramid yang ke-13. Semua murid mulai menuliskan nama. Salah satu murid minta Suji memilihnya. Jadinya Suji yakin jika murid itu akan memilihnya juga. Satu suara sudah cukup agar Suji tidak berada di tingkat F. Setelah voting selesai, murid yang tadi minta Suji memilihnya memamerkan diri jika ia naik tingkat. Suji terpatung melihat namanya ada di tingkat F. Hari berikutnya, Suji dan ayahnya makan bersama. Suji sering membantu ayahnya mengirimkan dokumen untuk keatasannya ayah. Suji jadi bertanya kapan ayah akan mendapat penugasan lain. Tapi ayah bilang jika mereka sepertinya akan lama tinggal di sana. Jadi Suji tidak perlu khawatir. Kemungkinan mereka baru akan pindah 3 bulan ke depan. Di sekolah, Suji harus bertahan untuk 3 bulan ke depan. Suji mulai dirundung oleh murid bernama Dayon dan dua temannya. Dayon menjelaskan setiap 10 menit di waktu istirahat, murid dengan tingkat F akan mulai dirundung. Dayon yang ada di tingkat A itu memerintahkan Suji untuk berdiri. Tapi Suji menolak, jadinya anak buahnya Dayon yang langsung menyerang Suji. Bahkan semua orang diam tak ada yang membantu. Dayon memperingati agar Suji mendengarkan omongannya. Tapi Suji yang terus melawan jadi semakin dihajar. Setelah itu, Suji ke kamar mandi dan menyadari jika para perundung sepertinya sengaja tidak meninggalkan bekas memar di tubuhnya. Suji tidak mengerti mengapa semua anggota kelas memainkan permainan itu. Dan karena Suji mengunci kamar mandi, murid lain yang ingin masuk protes dan memaksa Suji membuka pintu. Suji jadi yakin jika permainan itu diciptakan untuk membuat kaki tangan. Agar semua orang sama-sama terlibat merundung tanpa ada rasa bersalah. Di waktu lain, Suji dirundung lagi oleh Dayon. Tapi murid lain dari berbagai tingkat mencoba tak peduli. Suji masih berusaha berani ke Dayon. Setiap saat, Suji selalu diganggu Dayon. Tapi Suji juga bukan tipe orang yang mau diperlakukan seenaknya. Jika tidak bisa membalas kejahatan, Suji berusaha menghindar. Suji lalu tak sengaja bertabrakan dengan murid lain bernama Harin yang melarang Suji untuk masuk kelas. Karena saat ini Dayon sedang mencari tingkat F. Harin minta Suji bertahan karena ini bukan salahnya Suji. Kehidupan Suji di sekolah semakin kacau. Di hari pertama menstruasi, temannya Dayon merobek pembalutnya Suji dengan sengaja. Di hari lainnya juga, Suji disiksa, dibuat kesulitan bernafas. Pernah ada perundungan yang hampir ketahuan wali kelas. Tapi temannya Dayon bilang jika mereka berteman baik dengan Suji dan hanya bermain-main saja. Perundungan Suji baru berhenti saat Yerim, temannya, dan Harin muncul. Harin jadi mempertanyakan keadaan Suji yang mengaku baik-baik saja. Suji jelas tidak mau 3 bulan ke depannya di sekolah dibuat menderita. Suji akan mencari cara keluar dari tingkat F. Setelah itu, Dayon sebagai tingkat A membuat aturan kemurid di tingkat di bawahnya agar bisa bebas menyentuh tingkat F. Jadi setelah itu, Suji benar-benar dilecehkan. Suji tak bisa membalas kejahatan yang dilakukan orang banyak. Tapi Suji semakin membulatkan tekat untuk keluar dari tingkat F. Hingga Suji menyadari jika Ja'en tidak lagi terlihat. Di waktu yang berbeda, Suji pun sadar jika Ja'en juga ada di tingkat F karena tidak mendapat suara. Suji juga menyadari ada 2 orang yang mendapat 1 suara dan ada di tingkat D. Suji yakin jika 2 orang itu saling memilih. Kemudian Ja'en masuk kelas dan Suji langsung berterima kasih ke Ja'en yang dulu membantunya. Ja'en jelas bingung, semua orang jadi menatap mereka. Suji mengaku ingin berteman dengan Ja'en dan di permainan selanjutnya, mereka berdua akan keluar bersama-sama dari tingkat F. Ja'en panik membawa Suji keluar, mempertanyakan Suji yang mengatakan hal tidak masuk akal di depan semua orang. Suji jadi menunjukkan jika ia ada di tingkat F juga. Ja'en semakin bingung karena sebelumnya Suji dikelilingi banyak teman. Suji sendiri tidak tahu, tapi ia yakin jika ada jalan keluar agar mereka bisa keluar dari tingkat F. Karena Suji tahu jika ada 2 murid di tingkat D yang saling voting. Suji punya rencana untuk memisahkan mereka agar tidak saling voting dan justru memihaknya. Jika rencana itu berhasil, 2 orang itu akan menggantikan mereka ke tingkat F. Tapi Ja'en malah tidak mau. Ja'en tidak akan menempatkan orang lain di tingkat F untuk menggantikannya. Suji jelas tidak mengerti jalan pikirannya Ja'en, padahal orang lain justru tidak peduli dan bahkan senang karena mereka tidak berada di tingkat F. Ja'en malah bilang jika orang seperti Suji yang membuatnya jijik. Ja'en pergi. Di minimarket, kasirnya memberikan badge nama Suji yang sempat ketinggalan. Setelah itu Suji mulai mendekati Ja'en lagi dan membujuknya agar mau berteman dengannya. Tapi sekuat apapun Suji mencoba, Ja'en selalu menolak. Suji masih bingung, Ja'en tampak bukan orang yang baik. Tapi malah rela berada di posisi F, asal teman yang lain tidak. Suji yakin jika Ja'en hanya orang bodoh. Suji jadinya mencoba mencari cara lain. Jika tidak bisa mendekati Ja'en, mungkin Suji bisa mencari tahu siapa orang yang bertahun jawab atas permainan piramida. Suji yang melihat Yerim menggambar segitiga mendekat. Jadi, satu tahun yang lalu, Yerim menyukai gambar piramida buatan salah satu murid. Suji langsung ingin tahu mengapa Yerim memainkan permainan piramida. Tapi Yerim menerima telepon dan tak menjelaskan apa-apa lalu pergi. Yerim kembali ke kelas diperlakukan dengan sangat ramah oleh teman lain. Sementara Dayon dan temannya kini mendatangi murid lain dan melaporkan jika mereka akan memberi pelajaran ke Suji. Dan Ja'en tidak akan berani menghalangi. Tapi kemudian temannya Dayon itu diinjak sepatunya. Si teman jadi ketakutan. Suji yang dalam perjalanan ke kelas bertemu dengan murid lain pengguna behel. Dengan agak takut, murid itu minta Suji datang ke ruang musik. Dan kepergiannya dilihat oleh Dayon dan temannya. Murid itu lalu menjelaskan jika ia dulunya berteman baik dengan Ja'en. Tapi ia mengkhianati Ja'en dan bertukar suara dengan murid lain. Sehingga Ja'en berada di tingkat F. Murid itu lalu bertanya apakah Suji benar-benar ingin keluar dari tingkat F bersama Ja'en. Suji menduga si murid ini merasa bersalah karena dulu pernah mengkhianati Ja'en. Suji jadi ingin tahu informasi tentang murid di kelas lebih dulu. Sekarang jam istirahat dimulai dan Dayon bersiap untuk merundung Suji lagi. Bersama dua temannya, mereka memaksa Suji memakan ulat mentah-mentah. Suji jelas memberontak dan melepehkan ulatnya. Suji mengamati siapa yang memerintahkan Dayon untuk menyerangnya. Dan temannya Dayon yang mengambil ulatnya lagi menggumamkan lagu yang tidak asing. Nada-nada itu pernah Suji dengar tapi dari orang lain. Hingga kemudian orang yang sering menyenandungkan nada-nada itu hampir menyulutkan rokoknya kejaan. Satu bulan yang lalu, kepala sekolah mendapat perintah dari murid itu untuk memasukkan Suji yang murid pindahan ke kelasnya. Sekarang, murid itu pun muncul ke kelas. Dan Suji tidak menyangka karena itu adalah Harin yang selama ini terlihat baik di hadapannya. Harin ada di tingkat A dengan perolehan suara paling banyak. Lanjut ke episode 2, Harin adalah murid paling populer, cantik, dan pintar. Ia sering latihan balet ditemani oleh temannya Dayon bernama Wu Yi yang selalu dijadikannya pembantu. Harin juga orang yang dihormati oleh kepala sekolah. Di balik kewajah malaikatnya, Harin adalah perundung yang sering menyiksa jaan. Sekarang, Harin yang masuk kelas membuat yang lain tak berkutik. Harin justru membantu Suji mempertanyakan keadaannya yang membuat Suji bingung. Harin juga minta Dayon untuk tidak merundung lagi. Suji jadinya berusaha untuk tidak tahu apa-apa. Jika dalang dari kejahatan di sekolah itu adalah Harin. Pulang sekolah, Suji masih memikirkan cara agar tidak berada di tingkat F. Sementara Harin, di rumahnya, ditunjukkan barang-barang Hermas. Harin ingat jika sebelumnya jaan minta agar Harin berhenti merundung. Jaan rela Harin melakukan apa saja padanya asal tidak mengganggu yang lain. Harin jelas tidak menduga jika jaan peduli dengan orang lain. Harin menyulut lapak tangannya jaan dan bilang jika jaan pembohong. Sekarang, Harin melihat informasi pribadinya Suji. Di waktu lain, para guru rapat. Salah satu guru bilang jika sepertinya ada perundungan di kelasnya. Tapi kepala sekolah bilang jika semua orang tua pelaku memiliki kuasa di kehidupan masyarakat. Maka mereka akan menganggap itu sebagai bermain. Kepala sekolah mengungkit para artis dan atlet yang dulunya pernah jadi perundung harus kehilangan bakat mereka karena masyarakat protes. Untuk itu, para guru tidak harus melakukan apapun saat anak yang berbakat dan memiliki kuasa melakukan perundungan. Karena anak-anak itu nantinya bisa jadi aset negara. Kepala sekolah yang terlalu belak-belakan membuat wali kelasnya Suji menghentikan. Omongan kepala sekolah sangat tidak pantas jika didengar di depan umum. Di waktu lain, Suji dirundung lagi. Ketua kelas lalu menghentikan karena waktu istirahat akan segera selesai. Suji jadi mengerti sesuatu. Sehingga sejak saat itu, setiap jam istirahat, Suji selalu pergi keluar karena hanya pada waktu tersebutlah Suji akan dirundung. Dayon tidak ingin punya jejak perundungan sehingga Suji tidak akan dirundung di luar jam sekolah. Dan lagi, perundungan itu harus mendapat izin dari murid tingkat A. Suji sadar peraturan dalam permainan itu dipatuhi semua orang. Tapi Suji tidak mengerti siapa yang mengaturnya. Bahkan ruang kelas mereka, satu-satunya yang ada di pavilium seolah-olah ada kesengajaan. Permainan itu tidak diatur oleh murid biasa, pasti ada campur tangan orang luar. Suji juga mengamati tetapan para guru yang menetapnya cukup aneh seolah mengerti sesuatu yang terjadi di kelas. Suji lalu menghampiri wali kelas dan mempertanyakan CCTV yang tidak ada di sekitar kelas. Tapi guru yang lain protes, karena Suji seperti tidak tahu bersyukur padahal sudah mendapat ruangan kelas di pavilium. Guru itu juga menyebutkan, jika ketua kelas jauh lebih baik dalam mengawasi dan bisa diandalkan. Karena ketua kelas memiliki gen dokter. Suji pun baru menyadari jika ketua kelas adalah anak dari direktur rumah sakit ternama di Korea. Ketua kelas lalu datang dan bicara berdua dengan Suji. Minta agar tidak membuat wali kelas memihak Suji. Suji lalu mencari informasi lebih lanjut tentang ketua kelas. Tak lama, ia melihat majalah dinding, anak buah Dayon yang sering menghajarnya rupanya atlet judo. Sementara orang yang dekat dengan Yerim adalah atlet renang. Dan mengulik lebih dalam, rupanya banyak orang di kelasnya yang sering menjuarai kompetisi. Baik itu olahraga maupun akademik. Ada juga murid yang masuk dalam jaringan koneksi luar biasa. Dimana mereka saat ini secara eksklusif mempelajari tentang sikap orang kaya sungguhan dan orang miskin yang ingin terlihat kaya. Yang membedakan adalah sikap saat memperlakukan strata yang lain. Di waktu yang berbeda, dua murid yang ada di tingkat D didatangi Dayon. Sementara Suji mendekati Harin yang menawarkan vitamin. Suji menolak dan bertanya tentang Dayon yang merupakan anak bungsu dari pengusaha besar. Harin lalu menjelaskan jika ada banyak murid istimewa di kelas mereka. Suji juga ingin tahu siapa yang membuat permainan piramida dan alasannya. Tapi karena Harin diam, Suji jadi mengandai-andai. Misal Harin yang membuat permainan itu, apakah ada alasan khusus? Harin jadi bilang jika ia yang membuat permainan, alasannya karena menyenangkan. Harin bahkan ingin mencungkil mata dari kelas rendahan agar mereka tidak pernah tahu. Tapi jika Harin yang benar-benar membuat permainan piramida, maka permainan itu akan jauh lebih mengerikan. Suji masih ingin tahu mengapa ia yang lebih sering diinjak-injak daripada Jaen. Padahal Jaen juga ada di tingkat F. Harin pun juga tidak mengerti. Harin bilang jika semua ini bukan salahnya Suji dan pergi. Suji semakin sadar jika Harin jauh lebih menakutkan. Saat kembali ke kelas, Suji dihampiri oleh murid bernama GE yang kesal karena Suji selalu pergi saat jam istirahat. GE yang ada di kelas D harus menderita karena Dayon jadi merundungnya. Dan menyadari jika Dayon dan tingkat A tidak ada di kelas, Suji pun melawan GE. Suji tidak akan diam menerima perundungan. Ia kesal mengapa harus mengorbankan diri agar GE tetap aman. GE pun bilang jika Suji ada di tingkat F lebih rendah daripada mereka. Jika tidak ingin dirundung, maka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kekesalan Suji itu jadi pusat tontonan, tapi Suji tidak ingin membuat yang lain takut. Jadinya Suji tidak mempedulikan GE lagi. Suji akan mengatur rencana agar di pemilihan selanjutnya ia tidak ada di tingkat F. Setelah itu Suji bicara dengan Jaen dan pura-pura menangis agar Jaen mau bekerja sama dengannya. Tapi sekuat apapun Suji mencoba, Jaen tetap tidak mau. Suji lalu melihat tangannya Jaen terluka dan ada aroma rokok. Suji yakin jika Harin pelakunya, tapi Jaen bantah. Karena sepertinya Jaen terima-terima saja saat dirundung, Suji jadi khawatir. Jika Jaen adalah masogis. Suji yakin Jaen menderita karena goresan luka di tangannya. Jaen masih tidak mau membantu dan menyarankan agar Suji minta bantuan ke GE dan temannya. Yang Jaen tahu, GE dan temannya adalah orang baik. Ia bisa mempertemukan Suji dan GE. Suji jelas tidak percaya ia akan membuktikan jika omongan Jaen salah. Mereka bertemu dengan GE dan temannya yang malah marah. GE dan temannya menyalahkan Suji dan Jaen yang jarang masuk kelas saat jam istirahat. Bahkan jika Suji dan Jaen minta maaf, mereka tidak akan memaafkannya. Suji dan Jaen harusnya sadar diri karena ada di tingkat F. Jaen terpaku. Suji menegaskan jika semua teman kelas ingin Jaen yang tetap di tingkat F selama mungkin. Karena mereka semua tidak ingin dirundung. Begitulah cara mereka bertahan. Jika selama ini mereka bersikap baik ke Jaen, mereka hanya memanfaatkan kelemahan Jaen. Suji minta Jaen sadar dan Jaen malah memutuskan pergi. Setelah itu, Suji menemui murid Behel yang sebelumnya mengaku berteman dengan Jaen. Dulu hanya murid itu yang jadi murid baru bersama Jaen. Karena sekarang adalah permainan ke-13. Artinya permainan piramide itu sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu. Pulang sekolah, Suji menyerahkan dokumen ke ayahnya. Sekalian si ayah menyampaikan, jika Suji tidak perlu lagi pindah sekolah. Karena mulai sekarang tugas si ayah di tempat itu diperpanjang. Bahkan bisa sampai Suji lulus SMA. Suji terdiam. Di hadil lain, Jaen yang lagi-lagi tak masuk kelas membuat Suji merasa omongannya sebelumnya ke Jaen terlalu kasar. Sedangkan Harin ingat jika sebelumnya mendengar obrolan Suji dan Jaen. Harin langsung menghadang Jaen dan mempertanyakan kedekatan Jaen dengan Suji. Harin menginjak sepatunya Jaen dan bilang, jika sekarang sepertinya sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk Jaen. Tapi hal itu membuat Harin semakin benci. Jaen yang di rumah kemudian mendapat pesan dari Suji yang minta maaf. Tapi tak Jaen pedulikan. Sekarang, para murid menonton pertunjukan baletnya Harin. Semua terlihat sangat fokus, seperti patung. Kecuali Suji yang tak sengaja menjatuhkan ponselnya dan membuat semua mata tertuju padanya. Setelah itu, Suji dirundung lagi oleh Dayon dan kini membawa senapan ayahnya. Tapi Suji mencoba berani karena yakin jika ia ditembak, maka akan meninggalkan bukti. Tapi senjata itu isinya adalah bius dan tidak meninggalkan jejak. Di waktu yang berbeda, Suji berpapasan dengan Yerim yang tampak khawatir. Suji jadi bertanya dalam permainan tersebut. Tapi Yerim bilang jika semuanya sudah jelas. Suji semakin tidak mengerti, semua orang rupanya tahu jika Harin adalah dalang dari permainan piramida. Dan sekarang, Harin mendekat ke ibunya. Harin adalah anak dari pimpinan. Orang tuanya Harin adalah pemilik salah satu dari tiga perusahaan terbaik di Korea. Neneknya Harin, pemilik sekolah itu. Malamnya, Harin makan bersama dengan Dayon dan ayahnya, serta ketua kelas dan ayahnya. Ketiga keluarga itu adalah orang kaya pemilik kuasa di Korea. Ayahnya Dayon dan ayahnya ketua kelas ingin menarik hati ayahnya Harin sebagai orang yang paling berkuasa di antara mereka. Secara tersirat, mereka ingin agar anak mereka lebih dekat dengan Harin. Dan Harin mengaku lebih menyukai ketua kelas. Harin tidak begitu suka dengan Dayon, jadi tak ditanggapinya. Harin lalu minta agar sekolah mengadakan beasiswa renang. Karena ada murid miskin di kelasnya yang berbakat. Harin membisikkan sesuatu, membuat si ayah tidak bisa menolak omongan Harin. Sementara, Suji yang di minimarket diberi makanan yang baru kada luarsa oleh kasir. Sedangkan Ja'en mencetak surat pengunduran diri. Di hari berikutnya, Suji bertanya lagi ke si Behel yang bilang jika guru tidak akan tahu tentang permainan piramid. Tapi bagaimanapun, wali kelas dulu sangat perhatian kepada Ja'en. Suji jadi akan melapor ke wali kelas. Kebetulan, wali kelas ingin tahu juga apa terjadi sesuatu karena Ja'en tidak masuk kelas lagi. Suji jadi akan mencoba meminta bantuan, tapi ketua kelas muncul mengatakan jika wali kelas dipanggil kepala sekolah. Kemudian saat pulang, Suji mendengar omongan wali kelas yang berencana untuk datang ke rumahnya Ja'en. Suji ingin mendekat, tapi ketua kelas lagi-lagi menghentikannya. Setelah itu ketua kelas bilang jika Suji bicara dengan wali kelas, maka situasinya akan semakin buruk. Sejauh ini, hanya ada satu orang yang menentang permainan. Suji jadi terus kepikiran. Yang jelas, satu minggu lagi polling akan berlangsung. Suji hanya ingin keluar dari tingkat F. Di waktu yang berbeda, para guru cerita tentang anak-anak zaman sekarang. Padahal semula terlihat berkelahi, tapi setelah dipisahkan mengaku hanya bermain. Mereka lalu melihat Suji yang dilecehkan di depan umum. Para guru yakin jika itu bukanlah permainan anak zaman sekarang. Wali kelas jadi mendekat dan bertanya ke anak-anak. Wuyi pun bilang jika mereka hanya bersenang-senang di jam istirahat. Suji jadi mencoba mengunfaatkan situasi dan minta diantar ke UKS. Ketua kelas ingin menawarkan diri, tapi Suji menolak dan hanya ingin diantar wali kelas. Setelah itu, Suji mengikuti wali kelas. Di ruangan lain, wali kelas ingin tahu apa yang terjadi. Suji jadi minta dipanggilkan Komite Anti Kekerasan di sekolah. Wali kelas pun yakin jika Suji jadi korban perundungan. Wali kelas menjelaskan tahun lalu ada murid bernama Co yang dirundung sama seperti Suji. Wali kelas juga tahu jika Ja'en pasti mengalami hal serupa. Wali kelas ingin membantu. Suji jadi lebih lega, tapi wali kelas langsung merekam dan ingin minta bukti perundungan. Anak yang lain langsung menggosipkan Suji dan wali kelas. Semua orang tahu betapa bejatnya wali kelas. Suji sekarang hanyalah mangsa. Wali kelas ingin melihat bukti kekerasan di tubuhnya Suji membuat Suji semakin panik. Wali kelas bahkan menamparnya agar ada bukti kekerasan. Tapi kemudian Ja'en muncul dan Suji memanfaatkan kelengahan wali kelas untuk melawan. Ja'en menghancurkan ponsel wali kelas dan mengajak Suji pergi ke rooftop. Ja'en kesal dengan Suji berduaan saja dengan wali kelas. Tapi Suji juga tidak tahu jika wali kelas adalah orang gila. Ja'en pun minta maaf karena tidak menjelaskan semuanya. Ja'en lalu menunjukkan video seorang wanita bernama Cho yang dipaksa melepaskan pakaian oleh Dayon sebagai hukuman. Jadi wali kelas menjanjikan Cho untuk melapor ke komite anti kekerasan. Tapi wali kelas mengancam orang tuanya Dayon agar bisa mendapat uang. Dan kemudian Dayon menyerang Cho. Jika Suji melakukan hal yang sama seperti Cho, maka Suji akan menjadi Cho selanjutnya. Karena di awal permainan, Suji setuju untuk aturan bermain. Salah satunya adalah membocorkan konten permainan, maka akan mendapat hukuman berat. Sekarang, Suji mengaku baik-baik saja dan Ja'en minta maaf. Ja'en yakin semua ini akan berakhir sebentar lagi. Ja'en yang tiba-tiba di sekolah itu mengaku menyerahkan surat pengunduran diri. Tapi kemudian menerima pesan dari seseorang yang memfoto Suji dan wali kelas. Harin dan kepala sekolah yang melihat surat pengunduran diri Ja'en jadi bingung. Tapi Harin minta agar wali kelas menutup mulutnya dan tidak melakukan apa-apa selain mengajar. Kepala sekolah pun menurut. Dan karena wali kelas tidak pernah dipecat, meskipun sudah sering melakukan hal jahat, Suji yakin wali kelas pasti ada hubungannya dengan Harin. Suji lalu bertanya kedekatan Ja'en dan murid behel. Tapi Ja'en mengaku tidak dekat dengan murid itu. Suji semakin bingung. Murid yang sebelumnya mengaku teman dekat dengan Ja'en, memberinya banyak informasi. Suji jadi minta bantuan Ja'en untuk bergabung dengan permainan. Suji ingin keluar dari tingkat F dengan Ja'en. Ja'en minta maaf lagi dan bilang jika semua ini akan berakhir saat ia berhenti sekolah. Tapi Suji yakin jika permainan itu tidak akan berhenti meski Ja'en pergi. Bukan hanya Harin yang ingin mempertahankan sistem. Semua murid sama saja karena menjadi monster itu menular. Seseorang harus mengakhirinya. Suji ingin menghancurkan piramid game itu. Di hari berikutnya, Suji sudah tidak lagi respect dengan wali kelas. Suji lebih berani karena wali kelas tak berani dihakimi mata banyak orang. Tapi hari itu Ja'en tidak datang. Padahal sebelumnya Suji minta Ja'en untuk datang ke sekolah. Karena hari itu adalah polling piramid game ke-14. Sejam sebelum polling, murid lain minta Suji memilihnya. Dengan alasan Suji tidak punya orang yang bisa dipilih. Orang itu ingin masuk ke tingkat A, tapi tak Suji tanggapi. Singkatnya, sekolah usai. Permainan piramid akan segera dimulai. Ja'en lalu datang dan semua orang tidak menyangka. Ja'en akan ikut dalam permainan dan Suji sangat senang. Ja'en membenarkan omongan Suji sebelumnya jika game itu harus dihancurkan. Harin jelas tidak suka, tapi permainan tetap dimulai. Suji dan Ja'en sebelumnya sudah berencana untuk saling memilih. Karena jika mereka memiliki setidaknya satu suara, maka akan berada di tingkat D. Hasilnya pun muncul. Suji tidak menyangka karena mendapat lima suara dan ada di tingkat C. Lanjut ke episode 3. Suji tidak menyangka berada di tingkat C dan mendapat lima suara. Harin juga tidak suka melihat Ja'en ada di tingkat D dan yang ada di tingkat F adalah GE. Suji masih bingung siapa empat orang yang memilihnya. Tapi setidaknya Suji dan Ja'en sekarang bebas. Hanya saja, Ja'en malah tidak suka dengan GE yang sekarang jadi tingkat F dan pasti akan dirundung Dayon. Suji yakin, GE bertengkar dengan sahabatnya dan lalu dihianati. GE bertanya ke sahabatnya, mengapa tidak memilihnya? Wuyi juga tidak menyangka Ja'en mendapat dua suara. Wuyi yakin, semua pasti karena Suji dan ingin tahu apa rencana Harin selanjutnya. Tapi Harin pura-pura tidak mengerti maksudnya Wuyi. Harin lalu pergi. GE masih ingin tahu mengapa satu-satunya sahabat tega mengkhianatinya. Tapi teman yang lain membawa sahabat pergi karena mereka tidak sepantasnya berbaur dengan tingkat F. Kembali ke Ja'en, ia ingin tahu apa rencana Suji ke depannya untuk bisa membebaskan GE. Tapi karena Suji diam saja, Ja'en yakin jika Suji adalah penipu yang sama seperti murid lainnya. Suji pun mengaku, jika tidak sebaik Ja'en. Suji juga tidak peduli dengan permainan piramid. Tapi Suji tidak mau jika harus di tingkat F. Suji juga bingung, mengapa ia harus membantu GE. Padahal GE sebelumnya juga egois. Yang Suji lakukan saat ini, sama seperti yang GE lakukan padanya sebelumnya. Ja'en masih ingin Suji menepati janji untuk mengakhiri permainan. Tapi Suji bilang jika ia sudah berubah. Ia bukan lagi di tingkat F. Setelah itu Harin berpapasan dengan Suji dan memberi selamat karena Suji tidak lagi di tingkat F. Mulai sekarang Harin akan membantu Suji. Awalnya Suji bingung, tapi Suji tidak mau mencolok jika tahu Harin adalah psikopat. Jadinya Suji dengan senang hati akan menerima bantuan Harin. Saat masuk ke kelas, sikap orang-orang kepada Suji berubah. Suji mengetes murid yang sebelumnya jahat padanya karena ada di tingkat F. Sekarang berubah tunduk karena kasta Suji lebih tinggi. Dayon yang ingin merundung GE dihentikan ketua kelas karena aturannya perpeloncoan ke tingkat F baru dimulai sehari setelah pemungutan suara. Pulang sekolah, Suji mampir ke minimarket dan diberi bonus susu yang baru kadaluarsa. Tapi tak sengaja Kasir melihat layar ponsel yang memperlihatkan aplikasi piramid game dan pesan dari Yerim yang mengundang masuk obrolan khusus untuk tingkat B sampai D. Kasir yang bertanya basa-basi membuat Suji bilang jika ia masuk kelompok yang tidak ia sukai. Tapi cara itulah yang bisa membuatnya aman. Di hari berikutnya, Suji mulai menjadi penonton untuk GE yang dirundung. Teman sekelas yang lain juga mulai so akrab dengan Suji. Tapi Suji berusaha bersikap biasa saja dan menanggapi keramahan para teman. Harin yang tidak masuk sekolah alasannya ada karya wisata. Dimana Harin saat ini diajak bermain dengan seorang anak perempuan. Tapi Harin malah menyalakan korek api. Si anak menangis. Kembali ke acara karya wisata keluarganya Harin. Anak itu masih kesal dengan Harin yang membakar tangannya. Nenek lalu menyamakan anak perempuan itu dengan Harin saat masih kecil. Si ayah tampak tak berkutik dan izin pergi. Si ibu jadinya memuji kecantikan Harin dan nenek semakin senang. Nenek minta Harin menganggap sekolah itu milik sendiri sampai Harin lulus. Nenek akan memberikan apapun yang Harin butuhkan. Harin semakin menyayangi neneknya. Di waktu lain, kehidupan Suji berubah. Ia mulai akrab dengan murid lain. Bahkan murid behel yang dulu sempat mengaku temannya Ja'en sekarang ada di tingkat D dan minta maaf. Tapi Suji kesal dan mengabaikannya. Hari-hari di sekolah, Ja'en merasa Suji sudah berubah. Dan saat bertemu dengan Yerim, Yerim mengaku jika ia memilih Ja'en dan Suji di voting sebelumnya. Tapi sayang sekarang pertemanan Suji dan Ja'en tampaknya sudah selesai. Suji semakin bingung mengapa Yerim memilihnya. Tapi Yerim tak menjelaskan dan temannya Yerim yang tomboy mempertanyakan apa yang Yerim bicarakan kepada Suji. Dan Suji yang merasa tersinggung jadi mengaku jika ia adalah tingkat C. Sama seperti si tomboy. Suji lalu pergi. Sejak saat itu omongan Yerim jadi menghantuinya. Suji tidak tahu siapa saja orang yang memilihnya. Omongan Yerim valid karena pasti orang yang dari tingkat atas yang memilihnya. Suji juga tidak tahu mengapa dipilih. Di waktu lain saat anak-anak membersihkan lingkungan Harin ada di ruang kepala sekolah mengamati. Dan saat pelajaran seni, wali kelas akan memberikan kebebasan menentukan nilai sendiri. Kedua kelas yang akan mencatatnya. Suji semakin tidak paham jenis penilaian itu. Wali kelas pergi ke mejanya dan sebenarnya sudah ada nilai tersendiri yang sebelumnya diberi oleh kepala sekolah. Kembali ke para murid, mereka memulai membuat nilai sendiri. Secara sadar, mereka masuk ke nilai sesuai dengan seterata mereka. Bahkan murid yang pandai melukis tidak mau memilih nilai yang tinggi. Ia menilai dirinya sendiri sesuai tingkatnya. Suji, Ja'en, dan Ji'e terdiam. Harin dan tingkat alainya mengambil nilai tertinggi. Suji yang sadar bagaimana permainan tersebut pun jadi mengambil nilai sesuai dengan tingkat C. Dan hanya Ji'e, satu-satunya murid yang memilih nilai paling rendah. Suji yang semakin tak tenang jadi memutuskan untuk mencari nama orang yang memilihnya. Suji bicara di hadapan kelas dan meragukan hasil polling aplikasi permainan. Murid yang memprogram dan membuat aplikasi jelas protes. Karena aplikasinya itu akan otomatis mati jika ada orang yang memanipulasinya. Lagipula, si pembuat aplikasi juga ada di tingkat D. Tapi karena Suji masih tidak percaya, jadi Suji ingin melakukan polling ulang dengan tulisan tangan. Yairi melangsung setuju dan diikuti oleh yang lain. Polling pun dimulai dengan tulisan tangan dan anonim. Setelah itu, ketua kelas mulai menghitung suara yang masuk, tapi hasilnya tetap sama saja. Artinya aplikasi itu tidak dimanipulasi dan Suji minta maaf karena sempat meragukan. Suji kemudian menyerahkan tugas ke ruang guru, tapi ketua kelas merasa janggal dengan tulisan kertas para murid. Di mana Suji rupanya menukar kertas yang asli, Suji akan mencocokkan tulisan para murid itu dengan tugas yang ia bawa. Hingga Suji merasa jika orang yang memilihnya adalah Yerim, Dayon, dan Harin. Suji tidak mengerti apakah semua ini perintah dari Harin agar mengangkatnya dari tingkat F. Dan jika Harin berubah pikiran, Suji bisa saja kembali ke tingkat F lagi. Suji masih tidak tenang. Suji memikirkan siapa saja yang akan memilihnya di permainan berikutnya. Kemudian Dayon dan Wu Yi merundung Je, tapi Ja'en menghentikan. Membuat Wu Yi dan Dayon merasa Ja'en ingin menggantikan posisi Je. Semua orang sama sekali tak peduli. Tapi kemudian Harin menghentikan dan minta Dayon dan Wu Yi tidak merundung Ja'en yang ada di tingkat D. Harin menyuruh mereka meminta maaf. Suji yang ingat jika Harin memilihnya, nekat melempar pena ke Harin dan mengaku tidak sengaja. Semua orang bingung tidak menyangka akan kelanjangan Suji. Suji lalu minta maaf dan kesal dengan Ja'en yang mencampuri urusan orang lain. Wu Yi yang ingin kesal dengan Suji karena terlalu lancang, membuat Suji bilang jika Wu Yi ada di tingkat B. Jadi jika ingin menghajarnya, Wu Yi butuh persetujuan dari tingkat A. Lagipula Suji bukan di tingkat F lagi. Harin jadi minta Wu Yi tidak emosi ke Suji. Suji juga akan menepati janjinya ke Ja'en. Suji tidak ingin ada perpeloncohan ke tingkat F. Dan karena semua itu harus izin dari tingkat A, Suji jadi bertanya ke Harin di hadapan semua orang. Apakah Harin mengizinkan jika Ja'en tidak dirundung? Tapi Harin bilang jika seharusnya Suji tidak minta izin padanya. Karena Harin juga bagian dari 25 murid yang lain. Guru Sasra kemudian masuk kelas dan merasa ada perundungan. Tapi ketua kelas mencoba menjelaskan jika mereka hanya bermain. Ketua kelas juga minta guru Sasra tidak perlu datang ke kelas saat jam istirahat atau makan siang. Ketua kelas yang akan menghampiri si guru. Setelah si guru pergi, Suji minta nomor ponselnya Ja'en. Saat di rooftop, Ja'en datang mendekat. Suji mengaku melakukan ini semua karena Harin memilihnya. Suji merasa lebih baik menyingkirkan permainan itu daripada akan masuk ke tingkat F di permainan berikutnya. Suji ingin kerjasama Ja'en. Sepulang sekolah, Suji, Ja'en, dan Ji'e berkumpul di depan minimarket. Ji'e masih tidak terima dirundung. Membuat Suji agak jengkel karena ia dan Ja'en juga dirundung tapi tak se-histeris Ji'e. Ji'e jadi jengkel karena Suji tak punya empati. Suji jadi bertanya apakah Ji'e tetap ingin ada di tingkat F. Ji'e jadi cerita tentang kejadian satu tahun yang lalu. Daion awalnya mengajukan permainan agar kelas tidak membosankan. Awalnya permainan piramida dan hak istimewa itu tidak ada perundungan sama sekali. Karena murid yang ada di tingkat A hanya mendapat keistimewaan untuk tidak melakukan tugas mingguan. Bisa bebas menentukan nilai kerja kelompok dan makan lebih dulu saat jam istirahat. Tapi hak istimewa itu berubah seiring berjalannya waktu. Murid tingkat C kesal ke tingkat D yang membuat risih dan murid tingkat bawah mulai menyadari posisinya tidak lebih baik dari tingkat atas sehingga yang tingkat atas mulai menggunakan kekerasan. Ja'en pun ingat omongan Suji jika menjadi monster itu menular. Karena awalnya tidak ada aturan tertulis jika tingkat atas bisa merundung tingkat bawah maka tingkat F pun diciptakan untuk memfasilitasi tingkat atas. Dan sejak saat itu siapapun dengan izin tingkat A bisa merundung tingkat F. Dulu murid yang ada di tingkat F selama setahun pertama adalah Cho. Kemudian Cho berhenti sekolah sebelum liburan musim panas. Di lain waktu Suji menghampiri ketua kelas dan berterima kasih. Suji mendengar jika ketua kelas mengirim video perundungan Cho ke Ja'en. Tapi ketua kelas mengaku jika video itu sudah diedit dan hanya murid di tingkat A yang punya video aslinya. Suji jadi bertanya mengapa ketua kelas selama ini membantunya. Ketua kelas jadi mengungkit jika aturan permainan tidak memperbolehkan membocorkan ke orang luar atau akan dihukum berat. Tapi Suji yakin ada hal lain yang membuat ketua kelas membantunya. Ketua kelas mencoba memisahkan Suji dari wali kelas. Ketua kelas juga membiarkan Suji mengganti tulisan tangan para murid yang memilih. Suji juga yakin ketua kelas yang membuat aturan untuk tingkat F agar perundungan hanya dilakukan saat jam istirahat dan makan siang. Perundungan juga dilakukan sehari setelah pemungutan suara. Suji minta bantuan ketua kelas karena Suji ingin membuat persekutuan tingkat D. Sementara itu orang tuanya Harin kini main golf bersama dengan ayahnya ketua kelas dan ketua kelas bilang jika sekarang Suji sangat ceroboh. Ketua kelas tidak merasa rugi jika tidak membantu karena peraturan tidak akan menyentuhnya. Ketua kelas tidak akan pernah keluar dari peraturan yang ia buat. Ketua kelas tidak berniat membantu Suji dan lagi Suji harusnya paham jika murid tingkat D punya hubungan dengan murid tingkat tinggi. Jika ingin membentuk aliansi tingkat D Suji harus memberikan sesuatu tapi pemberian Suji tidak akan sebanding dengan pemberian murid tingkat atas. Suji semakin bingung ketua kelas seolah-olah baru saja membantunya. Kepergian ketua kelas dilihat oleh Harin, Dayon, dan Wu Yi. Suji yang muncul membuat mereka semakin curiga. Di waktu lain Suji, Ja'en, dan Ji'e mulai mencari informasi tentang murid tingkat D. Rupanya orang tua mereka punya koneksi dengan murid tingkat A sehingga mereka tidak bisa menentangnya. Di tempat yang berbeda Yerim berduaan dengan teman tomboynya. Si teman merasa cemburu karena Yerim terlihat seperti memperhatikan Suji. Tapi Yerim membantahnya. Teman yang lain kemudian datang mengagetkan gimnasium itu adalah miliknya Yerim. Tapi Yerim tidak mau membahasnya. Di waktu yang berbeda, Dayon mendatangi rumahnya ketua kelas dan menjelaskan jika semua orang di sekolah tidak akan bertahan lama setelah lulus. Kecuali mereka berdua dan Harin. Temannya Dayon yang mendengar cukup bingung. Dayon minta ketua kelas melakukan tugasnya dan tidak saling berkhianat. Mereka berdua harus menemui Harin seumur hidup mereka. Tapi ketua kelas bilang jika ia tidak seperti Dayon. Selama ini ketua kelas melakukan apa yang ia bisa bukan yang ia ingin. Di tempat lain, Wu Yi menggerutu tentang ketua kelas yang bersikap sok netral. Ia tidak akan pernah terima jika ketua kelas mengkhianati mereka. Harin kemudian memberikan Wu Yi lukisan yang sangat mahal. Tapi Wu Yi harus sadar diri. Harin bilang jika ketua kelas sejak kecil sudah dilatih. Ketua kelas tidak boleh meninggalkan posisinya. Wu Yi semakin takut. Ia menyadari sudah melewati batas. Tapi Wu Yi tidak mengerti mengapa ketua kelas mengkhianati Harin. Padahal Harin dan ketua kelas teman dekat. Harin malah bingung apakah ia dan ketua kelas bersahabat. Salah tahun yang lalu, Harin lah yang merencanakan piramid game. Harin juga minta persetujuan dari ketua kelas. Jika ketua kelas tidak bisa menjawab, Harin yang akan bertanya langsung ke ayahnya ketua kelas. Di waktu lain, Suji, Ja'en, dan Ji'e berkumpul dan merencanakan strategi untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di tingkat D. Setelah itu mereka bisa bersama-sama ke tingkat C. Setidaknya, mereka perlu menambah tiga murid dari tingkat D untuk bisa berbagi suara. Suji minta Ja'en dan Ji'e untuk membantu membujuk murid tingkat D lainnya. Sebelumnya, Suji berpura-pura mendapat tugas dari wali kelas sehingga bisa mengambil dokumen para murid. Cara berpikir Suji terkadang mengingatkan Ja'en akan seseorang. Tapi Ja'en tak menjelaskan. Mereka lalu melanjutkan rencana. Murid yang perlu mereka hindari adalah murid yang orang tuanya ada hubungan dengan perusahaan keluarga Harin. Setelah dipilah-pilah, ada enam kandidat yang bisa mereka bujuk. Suji mengecualikan murid behel yang pernah mengaku temannya Ja'en. Ji'e juga mengecualikan sahabatnya dan Ja'en mengecualikan satu murid yang pandai melukis. Tiga kandidat yang tersisa akan mereka dekati agar bisa membentuk persekutuan tingkat D. Suji mulai mendekati murid programmer dan murid penyuka musik K-pop. Semua berjalan lancar walau Ja'en yang mencoba cukup kesulitan. Suji yang memberikan Yerim bantal tidur lalu teman yang tomboy menghalangi cahaya matahari agar tidak terkena Yerim. Suji membentuk grup yang isinya Ja'en dan Ji'e dan melanjutkan rencana agar tidak peduli saat Ji'e dirundung. Setelah itu Suji mulai dekat dengan murid yang lain. Ja'en juga belajar bersosialisasi walau masih kaku. Hingga kemudian Ja'en berpapasan dengan guru sastra yang ingin bertanya sesuatu. Guru sastra ingin tahu apakah di kelasnya Ja'en ada perundungan. Ja'en ingin menjelaskan tapi Harin datang memberitahu jika Ja'en akan terlambat jika tidak masuk kelas. Obrolan Ja'en dan guru sastra pun terhenti. Harin langsung membawa Ja'en pergi. Suji juga mendekati murid programmer yang membuat aplikasi. Suji menyadari jika si murid juga tidak suka ada di tingkade. Sementara Harin kini menginterogasi Ja'en ingin tahu apa yang tadi Ja'en katakan kepada guru sastra. Ja'en mengaku tidak mengatakan apa-apa. Lagipula persumat jika mengatakan yang sebenarnya mereka tidak akan bisa mengundang komite anti kekerasan di sekolah. Harin jadi merasa Ja'en baru saja membantunya. Tapi Harin tetap tidak suka dengan Ja'en yang terlalu lancang. Harin ingin tahu mengapa Ja'en mau bertukar suara dengan Suji. Ja'en semakin diintimidasi Suji muncul tapi tidak melihat keberadaan Ja'en yang mencoba menutupi suara ponselnya. Harin semakin curiga. Di rooftop Suji membaca profil murid programmer yang sepertinya mencari keuntungan dari teman-temannya. Suji yang tak mendapat respon dari Ja'en agak bingung hingga tak lama Ja'en muncul dengan muka murung tapi Ja'en tak menjelaskan apa yang terjadi. Suji merasa sekarang mereka tidak bisa bergerak banyak. Suji jadi ingin meretas ponsel semua murid dan berencana mendekati murid programmer lagi. Di tempat yang berbeda kasir minimarket rupanya adalah seorang hacker dan sering memenangkan kompetisi. Sekarang Suji mengintip murid programmer yang dihampiri Yerim memuji laptop si murid programmer yang mahal. Kemudian murid programmer dihubungi seseorang dan harus pergi. Ja'en pun mengikuti sesuai rencana dari Suji. Tapi kemudian Suji menyadari jika sepertinya murid programmer itu mendapatkan laptopnya dari Harin. Suji jadi segera pergi sambil menghubungi Ja'en tapi terlambat. Lanjut ke episode 4. Murid programmer sepertinya sengaja melalui halaman belakang sekolah dan Ja'en pun terjebak. Harin memergoki Ja'en. Suji juga kini melihat murid programmer pergi dan sekarang jadinya mendekat ke Harin dan pura-pura kaget apa yang terjadi. Harin mengaku jika menunggu Suji karena murid programmer sudah memberitahu semuanya. Sebelumnya, Harin mengampiri murid programmer dan minta bantuan jika Suji membuat tidak nyaman, maka si murid harus melaporkan. Harin jadi ingin tahu mengapa Suji membuat murid programmer tidak nyaman dan terus menginterogasinya. Ja'en bahkan tiba-tiba mengikuti karena Ja'en yang Harin kenali tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Suji pun beralasan jika ia dan Ja'en ingin berteman dengan murid programmer. Harin juga menawarkan diri agar Suji mau duduk di mejanya daripada bersama dengan Ja'en. Tapi Suji menolak karena lebih suka duduk di belakang. Harin kemudian merokok di hadapan Suji. Sekarang Harin menunjukkan sifat aslinya karena Suji tidak mau menjadi temannya. Harin ingin tahu seberapa banyak yang Suji ketahui tentang Ja'en. Harin yang semakin menyudutkan membuat Suji tak nyaman. Suji berani minta Harin mematikan rokoknya dan Harin semakin menantang. Harin tahu jika Suji menganggap murid yang lain seperti pion catur yang bodoh dan naif agar bisa menuruti rencananya Suji. Tapi Suji salah. Harin lalu pergi. Suji menceritakan semuanya ke Ja'en dan jadi sangat panik. Tapi Suji yakin jika Harin belum mengetahui seluruh detailnya. Harin hanya tahu jika mereka mencoba mendekati murid programmer. Ja'en semakin kecewa karena mengira jika Suji adalah orang yang teliti. Ja'en bingung dengan apa yang harus ia lakukan sekarang karena ia sangat benci berada di tingkat F. Suji mulai memikirkan rencana selanjutnya. Karena permainan itu sudah dijalankan lebih dari satu tahun, Harin pasti tahu lebih banyak daripadanya. Di tempat yang berbeda, guru sastra mencoba mendekat ke wali kelas dan menawarkan sesi konseling ke para murid. Tapi wali kelas menolaknya karena anak-anak sangat terbuka padanya. Wali kelas jadi jengkel karena ia bekerja dengan keras melindungi muridnya. Sementara Ja'en kini kembali dirundung. Ia yang mencoba bersembunyi lalu ketahuan oleh sahabatnya sendiri. Si sahabat tampak khawatir dan ingin tahu apa yang terjadi antara Ja'en dan Suji. Ja'en jelas bilang jika itu bukan urusan si sahabat. Ja'en juga tidak ingin si sahabat menjelek-jelekan Suji dan Ja'en. Membuat si sahabat yakin jika Ja'en merencanakan sesuatu. Si sahabat ragu apakah Suji dan Ja'en bisa dipercaya. Ja'en pun ingat jika sebelumnya Suji dan Ja'en mengabaikannya saat dirundung. Setelah itu, sahabatnya Ja'en mendekat ke Harin dan melaporkan tugas yang baru saja ia kerjakan. Sepulang sekolah, Suji berada di minimarket masih kepikiran tentang murid programmer. Suji masih belum menyadari jika khasir minimarket itu adalah seorang hacker. Sepulang kerja, si khasir berhasil masuk ke dalam aplikasi permainan piramida dan melihat polling nama yang tertera. Adiknya khasir kemudian menghubungi dan si khasir meninggalkan air mineral di depan pintu. Si adik lalu mengambilnya. Hari selanjutnya, si tomboy meminum minuman dari kaleng bekas bibirnya Yerim. Wu Yi yang baru tiba mengatakan jika ia mengikuti kontes yang diselenggarakan oleh keluarganya Yerim. Tapi Yerim tak mau membahasnya membuat si tomboy kesal. Wu Yi juga mengaku bercanda dan tahu jika Yerim tidak suka membicarakan keluarganya. Harin lalu mempertanyakan bibirnya si tomboy yang merah karena tak biasanya si tomboy memakai riasan. Si tomboy tidak bisa menjelaskan dan Yerim mencoba mengalihkan perhatian. Suji pun tahu ada hubungan spesial antara Yerim dan si tomboy. Sepulang sekolah Suji, Jaen, dan Jiye akhirnya merancang rencana lagi. Kandidat mereka sekarang tinggal dua orang. Suji lalu bertanya mengapa Jaen dulu sempat menolak murid yang pintar melukis. Dimana sekarang di kelas Wu Yi terlibat konflik dengan murid tingkat D. Murid lain dari tingkat di bawahnya Wu Yi termasuk murid lukis jelas protes karena mereka bukan tingkat F. Tidak seharusnya Wu Yi yang bukan berada di tingkat A memperlakukan mereka seenaknya. Wu Yi yang terpojok semakin gesal tapi jadi merengek saat ada Harin dan bukannya membela Harin justru minta Wu Yi berhati-hati. Kembali ke rooftop, Jaen pun cerita jika ia dan murid lukis dulu pernah berteman tapi tahun kedua mereka pindah ke kelasnya Harin dan persahabatan pun renggang. Jiye pun sadar jika murid lukis sepertinya berhianat. Setelah itu, Suji memikirkan mengapa tiba-tiba Jaen dan murid lukis dipindahkan ke kelas yang sama dengan Harin. Suji jadi bertanya apakah Jaen dan Harin pernah saling mengenal tapi suara peluitnya Dayon mengganggu dan kini merundung Jiye bersama anak buahnya. Suji melarang Jaen terlibat. Jaen ingat kejadian 9 tahun yang lalu ia dan Harin pernah menjadi teman tapi sekarang Jaen dan Harin sudah asing. Harin didatangi Dayon dan anak buahnya. Dayon mengundang Harin datang ke rumahnya atas perintah ayahnya. Harin menolak dan tampak tak menyukai Dayon. Dayon jadi kesal. Di rumah karena tidak berhasil mengundang Harin yang menyebabkan ayahnya turun jabatan Dayon langsung dihajar oleh ayahnya sendiri. Bahkan ibu dan kakak-kakaknya tidak ada yang peduli. Sedangkan ketua kelas diberitahu tentang ayahnya Dayon yang turun jabatan. Ketua kelas jadi cerita sejak Suji pindah ke kelas mereka keadaan sekolah jadi berubah. Ayahnya ketua kelas yang dokter itu membanggakan bisnis rumah sakit yang akan diwariskannya ke ketua kelas. Ayahnya ketua kelas juga minta ketua kelas untuk memperhatikan Harin. Di hari selanjutnya Suji memilih satu kandidat murid yang tampaknya akan memihak mereka karena murid itu khawatir jika teman-temannya akan ada di tingkat yang lebih tinggi. Guru sastra kemudian melihat Harin masuk ruang kepala sekolah. Suji dan Jaen lalu melihat pengumuman kelas terbuka untuk orang tua. Tapi ibunya Jaen tidak akan datang karena tinggal di pedesaan. Ayahnya Suji juga tidak akan datang. Suji dan Jaen yang merancang rencana lagi didekati guru sastra bersama J.E. ingin tahu apa yang Jaen dan Suji sedang bicarakan. J.E. langsung menarik Jaen pergi dan guru sastra melanjutkan jika J.E. menangis di toilet sendirian. Guru sastra akan mencoba membantu apa yang terjadi asal Suji mau menceritakan semuanya. Guru sastra malah mengingatkan Suji akan wali kelas. Suji jadi bilang jika ia akan mengurus masalahnya sendiri. Di waktu lain wali kelas mendapat telpon dan minta kontak orang tuanya Suji. Ayahnya Suji yang sedang bekerja kemudian mendapat telpon dari kepala sekolah dan minta agar si ayah bisa menghadiri undangan sekolah terbuka untuk orang tua. Suji juga kini mendekat ke J.E. dan kesal karena melibatkan guru sastra. Suji tidak ingin rencananya hancur. J.E. jadi bertanya balik apakah Suji percaya jika rencananya akan berhasil? J.E. melihat Suji sama seperti murid yang lain. J.E. benci di sekolah hidupnya semakin sulit. Ia bahkan tidak mempercayai siapapun sekarang. Rasanya ingin mati. Suji pun bilang jika ia dan Ja'en pun juga pernah menderita. Lagipula Suji bukanlah ibunya J.E. Suji mengingatkan tujuan awal mereka. J.E. hanya harus menunggu. Tapi sekarang Suji jadi meragukan J.E. dan Ja'en. J.E. masih membela diri jika ia tidak sekuat Suji. J.E. jadi kesal karena sudah salah menganggap Suji dan Ja'en sebagai temannya. Suji lalu mengungkit J.E. yang pernah meremehkannya dan Ja'en saat berada di tingkat F sebelumnya. Jika J.E. benar-benar menganggap Suji dan Ja'en sebagai teman harusnya J.E. minta maaf lebih dulu. J.E. terdiam ia pergi begitu saja. Suji lalu dihubungi murid calon kandidat mereka dan menunjukkan bukti jika murid itu berkhianat ke teman-temannya karena memilih Harin, Dayon, Wuyi, Yerim dan ketua kelas. Murid itu sengaja merendahkan tingkatannya yang sebelumnya tingkat C ke tingkat D agar bisa satu tingkat dengan teman-temannya. Suji membuat penawaran jika teman-teman murid itu tidak ingin tahu jika si murid berkhianat maka si murid harus bekerja sama dengannya. Si murid pun akhirnya setuju. Selanjutnya target mereka adalah murid penyuka K-pop yang sering memotret otot murid lain diam-diam. Di waktu yang sama si Tomboy bertemu dengan teman-teman dari sekolah lamanya. Yerim yang melihat jadi penasaran mengapa teman-teman yang dulu bermasalah dengan si Tomboy darang tapi si Tomboy beralasan jika temannya tidak sengaja lewat. Yerim mengancam akan membunuh si Tomboy jika berteman dengan teman-temannya lagi. Si Tomboy pun setuju dan lalu menunjukkan akun Instagram orang yang seolah-olah mengenal Yerim sangat dekat. Mengira penguntit tapi Yerim tidak mempedulikannya. Di waktu lain adiknya Kasir Minimarket menangis histeris di kamarnya yang berantakan. Si Kasir lalu melihat tablet adiknya yang mengoleksi banyak fotonya Yerim. Malamnya pulang sekolah Ja'en menanyakan keadaan Suji setelah memarahi Ji'e tapi Suji yakin jika Ji'e akan memihak mereka. Suji bisa melihat karakter Ji'e sebagai orang baik yang hanya terdesak sehingga mencoba menyelamatkan diri sendiri. Yang perlu mereka pikirkan sekarang adalah calon kandidat lainnya. Suji lalu bertanya tentang bekas luka di pergelangan tangannya Ja'en. Apakah Ja'en benar-benar berusaha mengakhiri hidupnya? Tapi Ja'en juga tidak tahu. Mereka kemudian melihat kasir minimarket menuju sekolah. Ja'en seperti mengenali si kasir. Si kasir masuk ke dalam kelas dan setelah itu pergi. Suji mencegatnya dan Ja'en yang di luar melakukan panggilan video sambil merekam layar sebagai bukti. Suji ingin tahu apa yang kakaknya Cho lakukan di sana. Nah Cho ini tidak pernah lagi keluar rumah. Ia adalah murid yang di awal episode mengacungkan senjata ke semua orang. Suji yang tiba-tiba ditarik membuat Ja'en panik. Kakaknya Cho rupanya menghindari guru yang melintas. Dan sempat melihat logo laptop kakaknya Cho Suji pun baru sadar jika kakaknya Cho adalah hacker yang masuk dalam berita karena berhasil memenangkan kompetisi. Suji ingin tahu apa yang kakaknya Cho lakukan di sana. Dan si kakak langsung menyebutkan tentang piramid game. Ja'en baru tiba dan mencoba melindungi Suji. Setelah itu mereka pulang. Suji pun berinisiatif untuk melibatkan kakaknya Cho. Tapi Ja'en menolak karena terlalu berbahaya. Suji juga tidak begitu mengenal siapa si kasir. Suji lalu ingat dulu berkeinginan untuk meretas ponsel para murid dengan minta bantuan murid programmer. Dan sekarang karena sudah ada kakaknya Cho mereka bisa minta bantuannya. Hari berikutnya Suji mendatangi kakaknya Cho yang langsung tahu jika permainan piramida di sekolah adalah perundungan. Suji jadi mempertanyakan keadaan Cho yang rupanya sudah berbulan-bulan tidak mau keluar dari kamarnya. Suji lalu bilang jika Cho adalah korban. jika kakaknya Cho ingin tahu lebih lanjut Suji minta si kakak bergabung dengannya. Si kakak pun akhirnya mencoba meretas ponsel murid penggemar K-pop dan tahu jika isi galeri murid tersebut kebanyakan foto otot dan lekuk tubuh. Kakaknya Cho yakin jika murid K-pop adalah orang yang mesum. Hari selanjutnya Suji jadi lebih memperhatikan murid tersebut. Setelah itu Suji dan Ja'en makan bersama. Suji menunjukkan foto-foto yang ada di galerinya murid penyuka K-pop yang suka mengkoleksi gambar orang dengan tubuh yang bagus. Suji berencana untuk mengeksposnya sebagai orang mesum agar mau bekerja sama dengan mereka. Ja'en jadi menawarkan diri untuk membujuk murid penyuka K-pop karena ia tidak mau Suji mengerjakan semuanya sendirian. Suji lalu menemui kakaknya Cho yang menjelaskan isi ponselnya murid lukis tak ada hal yang aneh. Tapi Suji menemukan lukisan murid lukis yang sama persis dengan lukisan milik orang lain. Hari selanjutnya Suji yang ingin mendekati murid lukis malah harin muncul. Murid lukis langsung berterima kasih ke harin karena murid lukis itu sudah mendapat pesannya. Suji jadi akan mengubah rencana untuk murid lukis. Di waktu lain murid penyuka K-pop memfoto diam-diam orang yang latihan bela diri. Ja'en muncul memberikan foto idol K-pop karena yakin jika murid penyuka K-pop menyukainya. Tapi murid tersebut menolak dan pergi. Ja'en masih mencoba mendekat tapi tidak berhasil. Pantang menyerah Ja'en terus datang mendekati murid tersebut. Ja'en beralasan jika ia tidak ingin murid itu dianggap orang lain sebagai orang mesum dan sekalian menyarankan agar murid itu izin lebih dulu ke orang yang ingin difoto. Si murid tetap mengabaikannya. Hingga di saat sendiri murid itu punya kesempatan memfoto orang yang sedang latihan bela diri. Tapi satu orang yang latihan menghampirinya dan kesal karena merasa diganggu dan difoto tanpa izin. Murid penyuka K-pop yang ingin dihajar Ja'en selamatkan. Ja'en membela murid penyuka K-pop itu dengan bilang jika foto yang diambil akan segera dihapus. Masalah pun selesai. Murid penyuka K-pop jadi senang dengan Ja'en. Sementara di kelas Ja'en masih dirundung oleh Dayon dan kawanannya. Suji masih mencoba abai dan menahan kesalnya. Setelah itu Ja'en menangis sendirian di toilet hingga kemudian ada yang datang menenangkan. Setelah itu Suji dan Ja'en bicara berdua di rooftop. Suji menjelaskan jika murid lukis adalah salah satu murid yang menerima beasiswa dari perusahaan milik keluarganya Harin. Suji juga minta maaf atas ucapan sebelumnya yang terlalu berlebihan. Tapi Ja'en juga mengakui kesalahannya. Sekarang mereka tidak bisa merekrut murid lukis lagi. Ja'en jadi menyarankan agar sahabatnya saja yang diajak. Suji agak curiga karena tiba-tiba Ja'en bisa berubah secepat itu. Ja'en juga mendekat dan Suji mencium aroma rokok. Suji merasa ada yang janggal dengan sikap Ja'en dan Ja'en tapi tak mengatakannya. Ja'en juga mengaku sudah dekat dengan murid penyuka K-pop. Meskipun Ja'en tidak sepintar Suji untuk bersosial tapi Ja'en bisa mendekati murid K-pop dengan caranya sendiri. Di waktu yang berbeda Harin bermain catur sendirian dan mengumpulkan pion-pion yang disebutnya tingkat D. Orang tuanya melintas Harin yang bersenandung membuat ayah terhenti sejenak tapi Harin tak peduli. Malamnya Suji dan kakaknya Cho bertemu. Kakaknya Cho sudah mencari informasi tentang Harin tapi informasinya sangat terbatas. Kakaknya Cho juga tidak menyangka wajahnya Harin terlihat sangat baik di foto. Dari rumor yang beredar neneknya Harin memberikan apapun semua yang Harin inginkan. Suji jadi minta kakaknya Cho untuk menyelidiki sahabatnya Ja'en. Pulang ke rumah si ayah menghubungi dan mengaku tidak bisa pulang malam itu. Si ayah juga membahas tentang para orang tua yang mendapat undangan ke sekolah esok hari. Suji bilang jika undangan itu tidak wajib dan minta ayahnya untuk tidak datang. Panggilan pun ditutup. Suji juga akhirnya menemukan kelemahan sahabatnya Ja'en. Jadinya Suji menghubungi sahabatnya Ja'en dan bertanya apakah sahabatnya Ja'en ingin rahasianya dibongkar? Hari berikutnya para orang tua mendapat undangan ke sekolah dan kelas jadi lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang tua tidak datang karena memang tidak diwajibkan. Wali kelas dan guru sastra lalu membuat pengumuman agar orang tua bisa menunggu di ruangan lain dan nantinya bisa mengamati kelas. Suji juga mendapat pesan dari Ja'en yang sudah berhasil membujuk murid penyuka K-pop dan mengajak ketemuan sehingga kemudian mereka berkumpul di rooftop dan murid penyuka K-pop menyambut sangat ramah. Ia mau bekerja sama karena menyukai Ja'en dan sebagai pemain lama dalam piramid game murid penyuka K-pop menyerankan agar Suji tidak meremehkan Harin. Murid itu juga mengungkit murid lukis yang dulu mengkhianati Ja'en karena ada campur tangannya Harin. Harin tahu persis bagaimana memanipulasi anak-anak dan jauh lebih buruk daripada dugaan Suji. Di ruang tunggu para orang tua ayahnya Suji rupanya datang. Para orang tua yang lain sepertinya sudah saling akrab dan mengenal satu sama lain tapi tidak dengan ayahnya Suji yang diam sendirian dalam kebingungan. Guru sasra lalu mendekat dan mulai bicara dengan ayahnya Suji. Guru sasra ingin tahu sejauh apa ayahnya Suji mengetahui tentang kehidupan sekolah. Kepala sekolah ibunya Harin dan wali kelas yang masuk agak panik melihat guru sasra bicara berdua dengan ayahnya Suji dengan suara yang agak keras. Sementara Suji kini mendekat ke Yerim dan menduga jika Yerim menyukainya karena Yerim dulu memilihnya. Suji tahu jika selama ini Yerim seolah-olah membantunya walau tidak terlihat dengan jelas. Yerim membantah sambil tertawa. Suji jadi merasa jika Yerim tidak ingin membantunya maka Yerim pasti sangat membenci Harin. Yerim memainkan permainan itu karena terpaksa menuruti Harin. Sepertinya Harin mengetahui rahasianya Yerim sehingga mengancam agar Yerim ikut bermain. Suji juga sepertinya sudah memecahkan apa rahasia yang Yerim simpan. Suji yakin jika rahasia itu berkaitan dengan temannya Yerim yang tomboy. Yerim merasa diancam tingkat Suji mengingatkan Yerim akan Harin. Suji jadi minta di permainan berikutnya Yerim ada di tingkat F karena Yerim yang latar belakangnya dari keluarga kaya tidak mungkin akan dirundung oleh anak yang lain. Tapi Yerim menolaknya. Yerim semakin bingung apa yang membuat Suji berpikir jika ia akan membantu. Suji merasa hanya Yerim yang menentang permainan itu artinya tujuan mereka sama. Suji menegaskan jika ia akan menghancurkan permainan piramida. Kembali ke ruang tunggu para orang tua guru sastra menjelaskan jika Suji pasti tampak baik-baik saja tapi sebenarnya ada kekerasan yang terjadi di kelas dan Suji adalah korbannya. Semua orang mendengar dan memperhatikan apa yang ayahnya Suji dan guru sastra sedang bicarakan. Lanjut ke episode 5 Suji masih bernegosiasi dengan Yerim karena hanya Yerim yang menentang permainan itu. Suji ingin menghancurkan permainan piramid dan Yerim akan memikirkannya karena ia ragu untuk membantu. Walau Yerim membenci Harin tapi cara Suji mengancamnya sama seperti Harin. Saat ingin pergi mereka mendapat pesan dari sahabatnya Je yang mengaku hidupnya sekarang menjadi sulit karena Suji. Sahabatnya Je memilih ingin mati. Yerim dan Suji jadi panik segera menuju kelas dimana sahabatnya Je sekarang memegang kater di dalam kelas seorang diri. Murid lain mencoba menghentikannya tapi sahabatnya Je tetap menggores tangannya. Pintu berhasil dibuka dan semua orang panik histeris akan keadaan sahabatnya Je yang terluka. Harin lalu mengambil kater itu dan Suji yang baru datang langsung menjadi pusat seluruh mata. Harin mendekat ke Suji dan bingung mengapa Suji melakukan kesalahan. Suji jadi ingat jika sebelumnya ia mengancam sahabatnya Je akan membongkar rahasia jika menolak tawaran kerjasama untuk membentuk aliansi tingkat D. Murid yang lain jadi ikut menghujat Suji dan ingin tahu apa yang Suji lakukan kepada sahabatnya Je. Di ruang lain omongan guru tentang Suji yang sepertinya menjadi korban kekerasan di sekolah dihentikan oleh wali kelas. Ayahnya Suji jadi ingin tahu lebih lanjut. Guru sasra mengajak ayahnya Suji dan orang tua yang lain untuk melihatnya sendiri di kelas dimana Suji yang masih disudutkan tidak bisa berkata-kata lagi. Suji ingat jika goresan di tangannya Jaan sepertinya juga bukan atas kehendak sendiri sama seperti sahabatnya Je. Tapi Suji tidak mengerti mengapa sahabatnya Je bertindak sejauh itu. Penyuka K-pop juga sebelumnya bilang jika Harin pandai memeras dan memanipulasi. Menurutnya Suji adalah versi lemah dari Harin. Sekarang Suji sadar jika Harin sedang memanfaatkan kesalahannya. Rupanya sebelumnya sahabatnya Je bicara berdua dengan Harin dan takut karena rahasianya sekarang ada di tangan Suji. Harin lalu menyuruh sahabatnya Je untuk menggores tangannya sendiri. Sekarang Harin semakin mengintimidasi Suji. Suji pun bilang jika Harin adalah psikopat. Ketegangan itu dilihat oleh ayahnya Suji. Para orang tua murid yang lain akhirnya mengetahui jika baru saja terjadi keributan. Wali kelas agak kesal melihat darah pada tangan sahabatnya Je. Guru sastra ingin tahu apa yang terjadi dan wali kelas langsung mengambil alih keadaan dan yakin jika para murid sedang memainkan permainan konyol lagi. Wali kelas mencoba menenangkan para orang tua dan salah satu orang tua mendapat bisikan dari anaknya yang bilang jika Suji melakukan sesuatu. Orang tua lain jadi ikut menyudutkan Suji. Mereka yakin Suji adalah perundung dan sumber masalah di sekolah. Ayahnya Suji juga minta penjelasan. Ja'en yang ingin membela langsung Harin ambil alih dan bilang jika Suji hanya belum bisa menyesuaikan diri. Harin melanjutkan jika mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibunya Harin ikut membantu menjelaskan jika para murid di kelas itu punya sistem sendiri. Ayahnya ketua kelas ikut membela. Singkatnya para orang tua menunggu di luar kelas sementara para murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketua kelas menjelaskan jika Suji merundung sahabatnya Ja'en yang dari tingkat D padahal yang boleh dirundung adalah tingkat F dan itu pun harus dengan persetujuan tingkat A. Artinya Suji sudah melanggar aturan. Dayon mengusulkan untuk memberi Suji hukuman agar tidak bisa memilih untuk permainan piramida yang akan berlangsung besok. Suji yakin usulan Dayon itu pasti perintah dari Harin. Aliansi tingkat D yang sebelumnya dibentuk jadi panik karena rencana mereka berantakan. Tapi Suji tidak mau diam saja. Suji jadi bertanya ke sahabatnya Ja'en bagaimana ia merundung karena Suji tidak merasa merundung. Sahabatnya Ja'en hanya bilang jika Suji mengancamnya Suji masih membanta kecuali jika ada bukti yang kuat jika ia telah merundung. Sahabatnya Ja'en terdiam. Dayon semakin ngotot menyalahkan. Dan Harin akhirnya menyarankan agar mereka melakukan voting untuk menentukan apakah Suji bisa memilih atau tidak pada permainan kelima belas besok. Para murid pun akhirnya mulai mengangkat tangan. Orang tua di luar yang melihat jadi yakin jika para murid mengatasi masalahnya dengan sistem demokrasi yang sangat bagus tanpa adanya kekerasan. Tapi guru sastra bilang jika sepertinya para murid sedang melakukan eksekusi di depan publik. Guru sastra tidak akan tinggal diam tapi ibunya Harin mencegah guru sastra ikut campur. Totalnya ada 21 suara yang setuju jika Suji tidak bisa memilih di permainan piramida berikutnya. Suji agak kesal tapi urusannya dengan Harin belum selesai. Setelah itu kepala sekolah marah dengan guru sastra yang berani melewati batas. Guru sastra tentu tidak akan tinggal diam dan kesal balik dengan kepala sekolah yang diam-diam menyetujui kegiatan gila para murid. Kepala sekolah jadi mengancam akan memutuskan kontraknya si guru sastra. Setelah itu Suji minta maaf kejaan penyuka K-pop dan GA. Tapi Suji bilang Harin seolah mengetahui semua rencana mereka. Harin pasti punya cara yang tidak mereka sadari. Kemudian Harin mempresentasikan permainan piramida di hadapan para murid dan orang tuanya. Permainan itu bersumber dari sebuah novel yang membahas tentang kelas dan hirarki di Inggris. Para orang tua juga dipersilakan untuk mengunduh aplikasi dan berpartisipasi sebagai simulasi. Murid yang membuat programnya bilang jika aplikasi itu hanya untuk para orang tua dan aktif satu jam ke depan. Harin melanjutkan permainan piramida intinya tentang popularitas. Setiap murid bisa memilih lima nama dan nama yang paling banyak dipilih akan mendapat hak istimewa di dalam kelas. Sementara nama yang tidak dipilih siapapun akan mendapat perlakuan sebaliknya. Ibunya Harin merasa penjelasan di hadapan orang tua bukanlah ide yang bagus. Wali kelas juga menerima isyarat untuk menghentikan Harin. Membuat Harin kesal. Tapi kemudian neneknya Harin muncul. Semua orang tunduk. Nenek langsung mempersilahkan Harin untuk melanjutkan penjelasannya. Harin kembali senang dan salah satu ibu mempertanyakan mengapa mereka harus memainkan permainan itu. Si Behel jadi takut akan pertanyaan ibunya. Neneknya Harin menegaskan jika itu keinginannya Harin maka semua orang harus menurut. Ayahnya ketua kelas jadi ikut membela dan yakin jika Harin punya rencana yang bagus. Para orang tua pun akhirnya mendownload aplikasi piramid data tersebut. Hasilnya langsung keluar. Tingkat F adalah Suji. Harin ingin minta tanggapan ayahnya Suji. Tapi si ayah tidak mempermasalahkannya karena dalam kehidupan selalu ada kelas atas dan kelas di bawah yang disebut dengan tatanan masyarakat. Murid yang lain mencomoh omongan ayahnya Suji yang berbelit-belit. Mereka tidak peduli. Suji jadi kesal bagaimana jika tatanan paling bawah disudutkan hingga ingin mati. Ayahnya Suji tidak mengerti apa yang Suji katakan. Harin melanjutkan jika permainan hanyalah permainan dan tidak bisa diubah. Ayahnya Suji justru setuju dengan pendapatnya Harin. Suji semakin tidak mengerti apa rencana Harin selanjutnya. Suji dengan lantang bilang jika permainan tidak bisa diubah maka Suji akan menghancurkan permainan itu. Neneknya Harin senang akan semangat Suji yang besar. Nenek jadi ingin agar nantinya Suji berada di perusahaannya. Ayahnya Suji pun setuju. Setelah itu Suji bicara dengan ayahnya dan bingung mengapa ayahnya datang ke sekolah tapi ayah tidak menjelaskan. Sementara Wu Yi kini mengeluh karena mendengar jika murid lukis akan mendapat beasiswa dari perusahaannya Harin. Wu Yi juga minta tumpangan Harin agar mereka pulang bersama tapi Harin mengabaikannya. Harin lalu bicara dengan ketua kelas dan bilang jika Suji berencana mengumpulkan para murid di tingkat D ada seseorang yang memberitahunya tapi ketua kelas tidak peduli. Sementara Suji yang di kelas sendirian ingat jika kakaknya Cho pernah menaruh kamera di atas pepan tulis. Yerim lalu mendekat dan bilang jika Suji sangat mirip dengan Harin yang suka memeras orang. Tapi Suji bilang jika ia tidak memeras siapapun. Suji hanya mencoba memanfaatkan situasi. Suji juga tidak peduli dengan kehidupan pribadinya Yerim. Jika Yerim ingin merahasiakan kehidupannya maka Suji menyarankan agar si tomboy lebih berhati-hati. Suji berbeda dengan Harin setelah itu Suji, Jaen, Jiye dan penyuka K-pop berkumpul di minimarket. Penyuka K-pop minta Suji tidak terlalu memikirkan polling besok. Mereka bertiga pasti akan memilih Suji walaupun Suji tidak bisa memilih. Tapi Suji ingat jika sebelumnya penyuka K-pop ini setuju jika Suji tidak boleh memilih. Suji yang agak curiga membuat penyuka K-pop tidak suka tetapannya Suji. Jiye tiba-tiba izin pulang duluan dengan alasan sakit perut. Kasir lalu memberi minuman gratis. Suji lalu akan mentraktir makan. Tapi Jaen ikut ingin melindungi Suji dari kasir. Jaen baru ingat jika kasir itu adalah kakaknya Cho. Suji bingung dengan tingkahnya Jaen dan Jaen ingat jika Cho dulu pernah melukainya. Setelah itu Cho berhenti sekolah. Kakaknya Cho mengambil semua barang milik Cho dan membanting meja. Kesal dengan para murid yang lain yang sepertinya berbuat jahat kepada Cho. Kakaknya Cho lalu merasa aliansi tingkat D gagal tapi ingin tahu bagaimana kamera tersembunyi. Jaen jelas bingung dengan kamera apa yang dimaksud. Suji jadi menjelaskan jika ia memiliki rencana B. Ia ingin membuat orang-orang di luar kelas mengetahui tentang permainan itu. Jaen semakin takut jika Suji akan berakhir seperti Cho tapi kakaknya Cho tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Suji masih ingin mengumpulkan lebih banyak orang bukan dengan pemerasan tapi dengan pendekatan seperti caranya Jaen mendekati penyuka K-pop. Malamnya Jaen datang ke tempatnya Jaen dan memberi obat yang baru dibelinya. Ngobrol lebih lanjut Jaen minta Jaen tidak salah paham ke Suji karena mereka semua adalah teman. Sedangkan Suji masih di minimarket dan malas pulang. Kakaknya Cho yang selesai bekerja jadi akan membantu Suji pulang. Tasnya Suji dilempar ke mobil truk. Kakaknya Cho bilang jika pemberhentian truk selanjutnya dekat dengan kantor polisi. Suji jadinya mengejarnya. Sementara itu Harin kini mengirimi seseorang pesan dan akan menjadikan Jaen ke tingkat F. Satu pion caturnya lalu dihancurkan. Suji dan kakaknya Cho akhirnya sampai di pemberhentian selanjutnya. Tapi Suji punya rencana lain. Hari selanjutnya Yerim terus memandang Harin sepanjang kelas. Suji ingat jika sebelumnya Yerim ingin tahu apakah Suji punya rencana untuk menghancurkan permainan piramida. Sekarang Yerim bertanya sikap Harin kemarin yang membocorkan permainan piramida ke para orang tua. Padahal aturan mereka yang membocorkan permainan dianggap melanggar aturan. Pertanyaan itu sesuai rencana Suji yang minta bantuan Yerim. Suji memastikan jika Harin tidak akan membalas Yerim. Semua orang terdiam bingung. Dayon kesal dengan Yerim yang bersikap mencurigakan. Harin yang tidak mau terpojok jadi bertanya ke teman kelas yang lain apakah tindakannya kemarin termasuk membocorkan konten permainan. Tak ada satupun orang yang mau mengangkat tangannya. Yerim jadi bilang jika semua orang pasti takut jika ditanya seperti itu. Yerim menyarankan agar mereka melakukan pemungutan suara rahasia secara anonim. Dayon dan Wu Yi jelas minta Yerim tidak bertindak melewati batas. Tapi Yerim hanya ingin peraturan yang sama ditetapkan ke seluruh pemain. Jika Suji kehilangan kesempatan memilih karena melanggar aturan artinya aturan tersebut berlaku ke pemain lain juga. Apalagi dulu Harin pernah bilang jika itu adalah permainan semua orang. Harin pun setuju agar mereka melakukan voting secara anonim. Dan hasilnya 13 orang setuju agar Harin dihukum tidak boleh memilih. Rencana Suji selanjutnya adalah mengubah Yerim menjadi tingkat A. Harin mencoba menahan kesalnya dan saat jam olah raga Suji minta temannya untuk memilih Yerim saja. Suji sudah memikirkan rencana lain. Harin sama sekali tidak olah raga. Kembali belajar di kelas berita tentang Yerim yang orang tuanya melobi pihak agensi agar Yerim bisa debut tersebar. Ada juga berita tentang gymnasium sekolah yang khusus dibangun untuk Yerim. Si Tomboy jadi ingin tahu siapa orang yang menyebarkan berita tersebut. Tak banyak yang tahu tentang info itu. Dimana Jo berkomentar di postingan gambar Yerim memberitahu jika saat sekolah dulu Yerim pamer sebagai orang kaya. Jo sepertinya punya masalah tersendiri dengan Yerim. Jo juga mengkoleksi fotonya Yerim. Salah satu murid yang mengejek si Tomboy sebagai anak buahnya Yerim minta yang lain mengaku. Si Tomboy jelas kesal dan menghajarnya menduga jika murid itulah yang mengadu. Yerim tak berhasil menghentikan hingga Ja'en turun tangan. Harin semakin tidak suka dengan Ja'en yang ikut campur dan berjanji akan menghancurkannya. Harin lalu bilang jika foto Yerim dalam berita tersebut sepertinya diambil menggunakan kamera tersembunyi. Harin lagi-lagi tahu apa yang Suji rencanakan. Semua orang bingung si Tomboy berusaha mencari kamera tersembunyi itu. Suji yakin jika yang memotret Yerim diam-diam sepertinya adalah sahabatnya J.E. Karena sahabatnya J.E. ini adalah admin akun hater dari grup band-nya Yerim. Tapi jika Suji berkata sekarang tidak akan ada orang yang mempercayainya. Si Tomboy pun menemukan kamera tersembunyi di atas papan tulis. Yerim lalu menampar si Tomboy dan menyuruhnya minta maaf ke murid yang tadi dihajarnya. Yerim tidak mau teman kelasnya disakiti bahkan itu oleh si Tomboy. Membuat si Tomboy langsung minta maaf. Harin langsung minta mengecek memori di kamera tersebut agar bisa ketahuan siapa orang yang memasangnya. Jadi orang yang melanggar peraturan bisa segera mereka hukum. Telah menggurus sastra masuk dan mengaku jika kamera itu miliknya. Si guru merasa dari awal sudah ada yang salah di kelas itu jadi ia mencoba mencari tahu. Harin tidak percaya guru sastra lalu menghancurkan kamera tersebut. Setelah itu guru sastra jadi dipecat. Guru yang lain merasa tindakan guru sastra memang berlebihan tapi guru sastra tetap ada pendirian. Walaupun guru sastra mengakhiri karirnya tapi ia merasa gagal jadi manusia dengan membiarkan apa yang terjadi. Guru sastra pergi dan guru lain malah semakin meremehkannya. Rumor hubungan Yerim dan si tomboy semakin jadi perbincangan murid lain di toilet. Orang-orang jadi takut untuk memilih si tomboy. Setelah itu Suji mendatangi guru sastra yang ingin pergi. Si guru sastra malu karena merasa tidak membantu apa-apa. Sebelumnya guru sastra melapor ke kepala sekolah ingin memanggil komite anti kekerasan tapi kepala sekolah butuh bukti. Guru sastra yang punya bukti berkas dua tahun lalu jika semua orang yang di kelasnya Harin sudah diatur malah membuat kepala sekolah kesal. Guru sastra juga tahu jika Harin sering datang ke kantor kepala sekolah seolah-olah kantor itu miliknya Harin. Kemudian guru sastra dipanggil pimpinan dewan tapi kaget karena itu adalah Harin. Guru sastra langsung dipecat oleh Harin. Sekarang guru sastra memberikan nomor ponselnya jika Suji butuh bantuan. Suji sangat berterima kasih dan guru sastra minta Suji terus berjuang karena Suji belum kalah. Di tempat lain Harin yang merokok ditemani Dayon dan anak buahnya. Dayon yang khawatir dengan sikapnya guru sastra membuat Harin jengkel dan bilang jika mungkin kebodohan Dayon lah yang membuat Dayon sering dipukuli ayahnya. Harin punya rahasia jika Dayon memukuli adiknya yang masih dalam kandungan sampai mati. Jika murid yang lain tahu Dayon pasti akan ditertawakan karena di rumah sendiri Dayon ada di tingkat F. Dayon ingin kesal tapi tak bisa melakukan apa-apa. Suji juga masih bingung bagaimana Harin bisa tahu jika di kelas ada kamera tersembunyi padahal hanya Ja'en yang tahu. Jadinya Suji mengajak Ja'en dan Ji'e bicara di rooftop. Suji lalu menuduh Ji'e sebagai penyebar informasi kamera di kelas kepada Harin. Ja'en bingung mengapa Ji'e dituduh. Suji lalu bilang jika saat Harin memberitahu tentang kamera tersembunyi di kelas hanya Ji'e dan sahabatnya yang tidak terkejut. Ja'en semakin tidak menyangka Ji'e juga tidak bisa lagi mengelak. Ji'e sebelumnya ditemui oleh sahabatnya yang tampak khawatir dan ingin tahu apakah Suji dan Ja'en bisa dipercaya. Tapi kemudian saat Ji'e dirundung dan menangis sendirian di toilet si sahabat menenangkan. Dan malam saat Ja'en menemui Ji'e Ja'en memberitahu tentang kamera yang ada di kelas. Setelah Ja'en pergi sahabatnya datang. Suji tidak butuh penjelasan Ji'e lagi dan mengusirnya pergi. Suji tidak ingin melihat Ji'e ada di rooftop lagi. Ji'e dengan tangisnya minta maaf lalu pergi. Ji'e mulai mengingat kembali persahabatannya dengan Suji dan Ja'en. Sekarang tinggal Suji dan Ja'en. Ja'en yakin jika Ji'e lebih lama berteman dengan sahabatnya sehingga perasaannya goya. Sekarang mereka mengatur rencana sebelumnya Suji minta agar tidak memilihnya. Ja'en yakin jika Suji ingin membuat jebakan agar tindakan perundungan bisa terekam saat menjadi tingkat F. Dan karena sekarang tidak ada kamera Ja'en menyarankan untuk menggunakan cara lain. Suji jadi menunjukkan aplikasi perekam di ponsel buatan kakak Nyacu. Kemudian permainan piramid game ke-15 dimulai. Sesuai aturan Suji dan Harin tidak bisa memilih. Murid lain mulai menuliskan 5 nama di aplikasi. Kakak Nyacu juga mengamati secara langsung aplikasinya. Hingga hasilnya tidak ada orang yang berada di tingkat F. Suji, Ja'en dan Ji'e ada di tingkat D. Sementara Yerim ada di tingkat A. Tapi yang lebih mengejutkan adalah murid Behel yang tiba-tiba ada di tingkat A. menyingkirkan posisi ketua kelas dan Dayon. Dayon jelas protes dan mempertanyakan mengapa ia ada di posisi B. Ingin kesal ke orang-orang yang tidak memilihnya tapi kemudian Dayon menyadari jika itu adalah perbuatan Harin. Kakak Nyacu lalu mengirimi Suji pesan dan memberitahu siapa saja yang memilih Suji, Ja'en dan penyuka K-pop. Yerim juga sedih karena si tomboy hanya ada satu orang yang memilih. Harin jelas kesal karena Ja'en mendapat dua suara dan tidak di tingkat F. Wu Yi di sebelahnya bingung mengapa ia mendapat suara lebih sedikit dari biasanya. Tapi Harin kesal dan minta Wu Yi berhenti jadi penguntit. Wu Yi membuat Harin takut. Harin jadinya menatap Suji yang sekarang tersenyum. Sebelumnya, Suji berniat untuk ada di tingkat F tapi berhubung sudah tidak ada kamera jadi akan menyulitkan mendapat bukti Suji butuh satu orang yang bisa dipercaya dari tingkat atas yaitu Yerim. Dan saat Suji memorgoki Yerim yang mendengar para murid menjelek-jelekkan Tomboy di toilet, Suji mengingatkan agar Yerim lebih berhati-hati dengan si Tomboy. Yerim harus mengatakan ke teman-teman yang lain agar tidak memilih si Tomboy. Dengan begitu Yerim tidak akan dicurigai atau dikaitkan dengan insiden si Tomboy yang mengamuk. Dengan begitu si Tomboy akan turun. Suji ingin permainan selanjutnya tidak ada tingkat F. Harin dan Suji saling bertatapan. Kemudian Harin mendatangi Ja'en dan bilang jika suatu kesalahan karena membiarkan Ja'en berteman dengan Suji. Ja'en minta Harin menghentikan semua ini. Harin ingin menjelaskan mengapa Ja'en selama ini ada di tingkat F. Tapi Suji datang ingin mengajak Ja'en pergi. Harin jadi bilang jika ini semua karena Ja'en yang membuat Suji dulu berada di tingkat F. Tapi Suji bilang jika semua kejadian ini salahnya Harin. Bukan salahnya Ja'en. Para murid memiliki kelemahan dan Harin bisa memanipulasinya. Tapi yang jelas keinginan terbesar Harin adalah menjadikan Ja'en sebagai tingkat F selamanya. Entah apa masalah yang terjadi antara Ja'en dan Harin sebelumnya Ja'en bilang jika ia tidak mau menjadi tingkat F selamanya. Ketegangan itu dilihat oleh Wu Yi. Setelah itu Harin kembali ke pavilium dan kebetulan para murid sedang ada di lobi memperhatikan Harin yang berjalan. Lanjut ke episode 6 Suji mengejek Harin sebagai perundung manipulatif dan mengusirnya pergi. Harin malah tertawa disebut perundung. Sementara Dayon dan anak buahnya bersama ketua kelas bingung mengapa Harin mengacaukan perolehan suara mereka. Wu Yi juga sepertinya tidak dianggap lagi bagian dari mereka. Dayon tidak terima ditinggalkan Harin karena jika ayahnya tahu nyawanya dalam bahaya. Tapi ketua kelas juga tidak tahu apa-apa. Sedangkan si tomboy menghampiri Yerim dan minta maaf. Yerim jadi bilang jika tindakan si tomboy membuatnya tidak bisa debut. Tapi si tomboy memastikan jika Yerim akan debut. Yerim lalu melihat Harin yang berjalan diamati Suji dan Jaan. Ketua kelas Dayon dan anak buahnya serta Wu Yi yang baru datang juga mengamati. Di lain waktu Harin melihat Suji berbaur dengan murid lain. Suji sudah berencana untuk mengumpulkan lebih banyak orang agar ada di pihaknya dengan cara yang lebih baik. Sahabatnya Ji yang baru datang langsung Suji dekati dan minta maaf karena dianggap menyakiti dan menyiksa. Sahabatnya Ji jelas bingung lalu menetap Harin. Semua orang mengamati. Yerim juga senang dengan tindakannya Suji. Ji yang baru datang langsung Suji sapa. Semua orang kembali bingung. Suji jadi bilang jika ia hanya menyapa karena sekarang tidak ada tingkat F. Suji juga secara terang-terangan ingin melenyapkan piramid game. Suji minta tanggapan Harin yang ada di puncak piramida. Jika game itu berakhir Suji merasa kehidupannya Harin akan semakin buruk. Dayon dan Wu Yi jelas sangat kesal tapi Suji minta Dayon dan Wu Yi tidak membuat keributan atau Harin akan takut. Suji minta para murid menghubunginya jika setuju untuk menghentikan permainan piramida. Jika mayoritas anggota setuju maka permainan itu harusnya tidak akan dilaksanakan lagi. Kemudian Harin yang merokok di belakang sekolah minta bantuan murid programmer untuk memberitahu daftar nama yang para murid pilih. Di kelas Wu Yi yang tak tenang lalu mengajak Dayon pergi. Mereka juga ingin ketua kelas ikut. Suji yakin jika kekuasaan tiga orang itu akan hancur. Suji bahkan bingung bagaimana murid behel bisa berada di tingkat A. Suji lalu bertabrakan dengan ketua kelas dan menjatuhkan ponsel. Dayon yang bersikap seenaknya dilihat Harin yang mengambil ponsel terjatuh dan menyerahkannya ke Suji. Di keadaan yang canggung murid behel menyuruh ketua kelas dan Dayon untuk membelikannya susu. Sifat aslinya sekarang terlihat. Ia bahkan so akrab dengan Harin dan Yerim penyuka K-pop tidak menyangka si behel sudah sangat berbeda. Padahal selama ini si behel adalah pecundang dengan nilai terbaik kedua. Suji yakin jika si behel adalah penyelamatnya Harin. Selama ini si behel rupanya diperintahkan Harin untuk menjadi pecundang dengan begitu si behel mendapat soal ujian. Sekarang si behel bersikap sangat baik kepada Harin dan kesal karena Yerim harus jadi tingkat A juga. si behel menyalahkan para murid bodoh di kelas yang memilih Yerim tapi si behel minta Harin tidak perlu khawatir. Si behel akan melakukan apapun yang Yerim perintahkan. Sebagai balasannya si behel minta bocoran soal ujian akhir. Sepulang sekolah Suji Ja'en Yerim dan penyuka K-pop ngobrol bersama di minimarket. Kakaknya Co mengingat jika Yerim adalah gambar yang dipajang Co. Yerim juga tahu jika si kasir adalah kakaknya Co. Yerim ingin tahu keadaan Co. dan si kakak jadi bertanya apakah Yerim juga bertanggung jawab. Yerim pun mengaku jika dulu ia hanya menonton tapi sekarang tidak akan lagi mereka lalu mengatur rencana untuk menjatuhkan Harin. Di hari lain saat semua orang piket bersama Harin dan behel yang ingin pergi Suji tegur karena mereka harus membersihkan kelas bersama-sama. Si behel jelas menolak karena ia ada di tingkat A. Suji jadi bilang jika Yerim pun juga ada di tingkat A tapi tetap membersihkan kelas. Harin dan si behel jadi terpojok tapi Dayon yang kesal karena Suji tidak sopan. Suji tidak takut lagi dan bilang jika Dayon bukan lagi ada di tingkat A jadi tidak seharusnya berbuat kasar. Lagipula mengapa bersih-bersih kelas jadi masalah yang besar. Suji melanjutkan jika Harin yang merencanakan agar tingkat A tidak boleh ikut membersihkan kelas Harin bisa pergi tapi akan membuat keadaan terlihat buruk. Sikap berani Suji membuat orang lain tidak menyangka. Setelah itu Harin menemui murid programmer dan kesal karena murid programmer tidak bisa melihat daftar nama yang dipilih para murid. Si programmer berterima kasih atas laptop mahal yang Harin beri tapi si programmer tidak mau menggunakan keahliannya untuk merendahkan diri sendiri. Mengobrak abrik privacy sama saja penghinaan terhadap kerja kerasnya. Lagipula si programmer posisinya selalu berada di bawah. Harin jadi membuang Macbook si programmer dan pergi dengan kesal. Si programmer panik tapi tak lama mendapat notifikasi jika baru saja mendapat kiriman uang dari Harin senilai harga Macbook. Pulang sekolah Suji melihat tangannya Ja'en terluka. Mengira jika itu ulangnya Harin Ja'en menyangkal dengan alasan Westafelnya yang rusak. Jadinya Suji akan membantu memperbaiki pipa Westafel di rumahnya Ja'en. Dan setelah Suji memperbaiki Westafel Suji mengajak makan ramen. Ja'en langsung membelikannya. Tapi sangat canggung Ja'en juga membeli banyak jenis ramen karena ia tidak tahu mana kesukaannya Suji. Singkatnya mereka makan. Suji juga memberi saran bagaimana Ja'en bisa hidup sendirian di rumah. Suji belajar banyak dari Youtube untuk memperbaiki banyak hal sendiri karena tidak punya ibu. Suji lalu melihat foto ibunya Ja'en yang sekarang tinggal di Busan setelah ayahnya Ja'en meninggal tahun lalu. Ja'en juga akan pindah bersama ibunya setelah lulus nanti. Tak lama suara ponselnya Ja'en terdengar Suji membaca ada pesan dari Harin. Sempat bingung Suji lalu merasa Ja'en dan Harin sudah saling mengenal sejak lama. Ja'en mengaku jika SD dulu ia sekelas dengan Harin. Dulu Harin sering mentraktir Ja'en dan cerita jika ayahnya bekerja di perusahaan besar di Korea. Ja'en tidak begitu mengerti tapi berterima kasih karena sudah ditraktir. Sekarang Harin membaca pesannya Ja'en yang minta maaf karena bukan tingkat F lagi. Di hari lain Suji berkumpul dengan penyuka K-pop dan Ye Rim. Tidak ada murid yang mau menghubungi lagi tapi Suji punya rencana untuk menyebarkan rumor tentang Ja'en. Rumor pun mulai beredar tentang Ja'en yang tidak seburuk apa yang selama ini para murid pikirkan. Ye Rim juga mengajak Ja'en untuk ikut makan bersama dengan teman-temannya karena Ja'en bukan lagi tingkat F dan akan lebih baik jika mereka berteman. Tujuan Suji bertentangan dengan Harin dan tidak akan membuat Ja'en ada di tingkat F selamanya. Suatu hari ada murid yang minta dibawakan tugas ke ruang guru. Ja'en dengan inisiatifnya sendiri jadi mengambil Ali karena ia lebih kuat dan sebagai teman ingin membantu. Murid yang lain semakin bingung mengapa Ja'en yang selama ini baik ada di tingkat F. Di waktu lain ayahnya Suji yang baru pulang memberitahu jika mendapat penugasan baru mereka akan dipindahkan bulan depan artinya Suji harus pindah sekolah lagi. Suji jelas bingung sisa hari-hari selanjutnya Suji tidak bisa tenang. Di satu sisi ia bisa pergi tanpa harus diganggu lagi tapi di sisi lain murid yang lain tidak akan selamat di tangannya Harin. Suji belum menjelaskan apapun untuk sekarang Suji ingin Yerim yang mengambil Ali situasi. Yerim lalu bicara di depan kelas minta pendapat teman-teman yang lain. Jika di permainan berikutnya tidak ada tingkat F maka sebaiknya mereka juga menghapus hak istimewa tingkat A. Wu Yi Dayon dan anak buahnya juga disuruh minta maaf ke Ja'en karena meninggalkan bekas pembulian di tubuhnya Ja'en. Tapi Dayon menolak dan tidak merasa menghajar Ja'en sampai meninggalkan bekas. Suji jadi bersaksi ia melihat Ja'en dirundung di gudang olahraga oleh Wu Yi Dayon dan anak buahnya tapi Dayon tetap menyanggal Harin jadi bilang jika tidak mungkin di permainan selanjutnya tidak ada tingkat F Harin menentang saran dari Yerim dan siap melakukan pemungkutan suara murid yang lain semakin bingung Suji merasa Harin akan semakin menguasai kelas jika ia pergi. Di waktu lain Ja'en telponan dengan ibunya yang bilang jika seseorang baru saja menemui si ibu Ja'en jelas panik. Hari berikutnya Ja'en tidak masuk kelas tanpa kejelasan Harin juga tidak masuk kelas tapi alasannya sedang karya wisata Suji penyuka K-pop dan Yerim juga tidak bisa menghubungi Ja'en Malamnya saat Suji dalam perjalanan pulang ada pasangan suami istri tetangganya Suji yang membawa banyak barang mewah dengan logo perusahaan keluarganya Harin Suji lalu mendekat dan menawarkan diri untuk membantu Suji melihat nama pada pakaian si suami setelah itu Suji mengecek ruang ayahnya dan menyadari jika si suami tadi adalah atasan dari ayahnya Suji yang menyetujui pemindahan ayahnya Suji Suji ingat jika Harin sebelumnya yakin jika di permainan selanjutnya pasti akan ada tingkat F Suji sadar Harin juga punya hubungan dengan keluarganya Suji lalu menghubungi Harin tapi panggilan diakhiri dengan alasan sibuk Suji mendengar suara pintu yang mirip dengan pintu rumahnya Jaen rupanya Harin saat ini ada di depan rumahnya Jaen Harin merokok dan mempertanyakan apakah ibunya Jaen tahu alasan Harin mengganggu Jaen Jaen lalu bilang jika Harin bisa memberitahu ibunya karena Jaen memang bersalah Harin lalu ingin membakar tangannya Jaen tapi Jaen melempar korek dan Suji muncul Suji yakin jika semua ini bukan kebetulan gelaka Harin menghabiskan uang yang banyak agar bisa merundung Jaen dengan tenang bahkan Harin ingin membuat Suji pindah sekolah tapi Suji tidak mau Harin jadi bilang jika menjadi Suji justru akan senang karena permainan piramide di kelas mereka tidak akan berakhir Harin akan bertindak lebih jauh dari sebelumnya Suji semakin bertekad untuk menghancurkan Harin dengan begitu permainan piramide juga akan berakhir Harin membaca ketakutan Suji lalu pergi Harin berikutnya Jaen sengaja menunggu Suji agar mereka bisa berjalan bersama Jaen mengaku ponselnya rusak Suji jadi bertanya mengapa Jaen bolos sekolah beberapa hari belakang yang Jaen akui jika terkena flu Jaen juga berjanji akan memberitahu sesuatu saat permainan piramida berakhir sebelumnya Suji menelpon ayahnya dan menolak untuk pindah sekolah si ayah pun setuju sekarang Suji dan Jaen datang ke minimarket Suji mempertanyakan rekaman yang rupanya kakaknya Cho menyimpan suara rekaman yang selama ini Suji rekam diam-diam melalui aplikasinya rencana mereka adalah mengupload rekaman suara tersebut secara anonim rekaman suara itu berisi bukti permainan piramida dan perundungan yang terjadi di kelas tapi kakaknya Cho memperingati jika rekaman itu tersebar Suji bisa berakhir seperti Cho Suji yakin jika ia tidak akan seperti Cho mereka lalu masuk kelas dan Jaen langsung disapa murid yang lain Harin masih menatap Suji tajam setelah itu Wu Yi menemui Harin dan ingin dibantu karena mereka adalah teman Wu Yi akan menuruti apapun yang Harin inginkan tapi Harin semakin kesal dan menginjak kakinya Wu Yi menegaskan jika mereka bukanlah teman si Behel tertawa puas ketua kelas lalu ikut masuk dan si Behel mengusir Wu Yi pergi karena sekarang gilirannya ketua kelas yang akan dihakimi setelah itu si Behel akan melakukan tugas lain untuk Harin sebenarnya si Behel juga benci harus tampak kekanak-kanakan di hadapannya Harin kemudian Suji mengembalikan ponselnya ketua kelas karena ponsel mereka teratukar sebelumnya Suji mendengar jika ketua kelas dipanggil Harin Suji jadi langsung menukar ponselnya ketua kelas diam-diam dan sekarang ponsel pun dikembalikan Suji dan yang lain lalu memperdengarkan rekaman suara ketua kelas dan Harin tapi tak ada yang penting setelah itu kakaknya Chu bilang jika ekspresi Suji sekarang sama dengan Chu saat itu Suji tak menanggapi dan pergi saat jam olahraga si Behel bilang dengan senang jika kelas olahraga akan sangat menyenangkan para murid kemudian berkumpul di auditorium si Behel menentukan jika jenis olahraga kali itu adalah dodgeball guru olahraga sibuk mengurus karya wisata sekolah jadi mereka akan ujian mandiri ketua kelas dipercaya mencatat nilai para murid si Behel juga yang menentukan aturan poin didapat saat bola berhasil mengenai murid target dan murid yang dijadikan target adalah 4 murid tingkat D yang masing-masing mendapat satu suara di permainan piramida Suji yakin jika sekarang perundungannya semakin terbuka tingkat D menggantikan tingkat F yang tidak ada Yerim yang mendapat kiriman pesan dari Suji lalu bersuara jika permainan itu adalah rencana Harin dan si Behel yang tingkat A Yerim merasa kecewa karena tidak dilibatkan menentukan olahraga padahal ia juga tingkat A Yerim lalu ingin agar tingkat D disertakan menjadi target semua tingkat D jelas protes dengan apa yang Yerim sarankan Suji juga sudah memikirkan rencananya si Behel juga bingung menatap Harin dan Harin juga yakin jika Yerim diperintah oleh Suji si Behel pun kemudian menyetujui sarannya Yerim permainan dimulai 4 orang tingkat D dengan perolehan suara masing-masing satu suara berada di paling tengah dan siapapun yang bolanya mengenai mereka maka akan mendapat 3 poin sedangkan jika bola mengenai pemain tingkat D lainnya maka hanya mendapat 1 poin jika melewati garis di luar tingkatannya maka akan dikurangi poin Suji menyusun rencana lagi dan setelah itu bola mulai dilempar dimulai dengan Dayon yang bermain dengan sangat agresif sehingga para murid kesakitan saat bola mengenai mereka keadaan semakin kacau mereka memperebutkan bola agar bisa melempar dengan keras dan mendapatkan poin si tomboy membalas menyerang balik dengan keras juga GA yang terjatuh jadi semakin diserang sampai Jaen menghentikan dan melewati batasannya Jaen dikurangi 2 poin Suji lalu mengambil bola bola yang lain juga rupanya ada bersama Yerim dan penyuka K-pop dan karena permainan tetap harus berlangsung Suji dan teman mulai mengeksekusi rencananya mereka menunggu sampai waktu permainan hampir habis kemudian bola-bola mulai ditempelkan dan Suji tetap mendapat poin Dayon jelas protes tapi Suji bilang tidak ada aturan jika mereka harus melempar untuk mendapat poin Dayon yang tidak terima merebut bola dari tangan Yerim dan melemparkannya keras ke murid lain Jaen mengambil bola tersebut dan mengikuti Suji karena permainan Dayon yang terlalu kasar semua orang kesal situasi terbalik dan Harin tidak terima permainan dilanjutkan dan murid yang mendapat bola pun akhirnya mengikuti Suji untuk mendapatkan poin tak ada kekerasan dan tanpa ada yang terluka setelah olahraga selesai banyak murid yang akhirnya berterima kasih Suji juga mendapat pesan dari murid lain yang sepertinya tertarik ikut bergabung dengan aliansinya Suji kemudian Suji ditemani murid penyuka K-pop membeli makanan untuk yang lain murid penyuka K-pop yakin jika Suji sebenarnya tidak begitu mempercayainya tapi murid penyuka K-pop menjamin tidak akan berkhianat setelah memutuskan Suji jadi membahas tentang idol favorit si penyuka K-pop setelah itu mereka ke rooftop dan menikmati hari setelah kenyang makan Suji juga berencana akan mengupload rekaman suaranya Harin besok tapi Yerim kepikiran jika si tomboy tadi mendapat banyak serangan dan sepertinya terluka di waktu lain Dayon minta maaf ke Suji di hadapan teman yang lain Dayon akan menebus kesalahannya tapi Harin malah menghubungi ayahnya Dayon dan melaporkan jika Dayon sudah keterlaluan Harin lalu menginjak sepatunya Dayon dan Dayon sama sekali tak berani melawan sedangkan si tomboy melihat Yerim tidur sendirian di kelas si tomboy mendekat dan ingin mencium Yerim tapi diurungkan si tomboy memilih pergi tapi rupanya Yerim belum tidur dan minta si tomboy untuk ke dokter memeriksa kakinya Harin lalu datang dan menyadari jika si tomboy masih perhatian ke Yerim Harin ingin tahu jadwal rendang si tomboy selanjutnya Yerim jelas bingung menduga jika Harin akan melaporkan ke federasi bahwa si tomboy menyukai wanita Yerim tidak akan terima Yerim akan membuat Harin terlihat seperti psikopat Yerim juga menyombongkan keluarganya yang kaya dan alasannya tidak datang ke pertemuan orang tua sebelumnya karena orang tuanya Yerim tidak mau menjilat keluarganya Harin ancaman yang Harin lakukan tidak akan mempan ke Yerim tapi Harin mendengar jika Yerim dan orang tuanya tidak dekat bahkan mereka menentang debiunya Yerim Yerim jadi jengkel Harin yang ingin pergi malah si tomboy bersimpu Yerim jelas kesal dan menyuruh si tomboy berdiri Harin akan mengawasi Yerim lagi dan jika Yerim melakukan sesuatu di luar batas maka si tomboy akan berlutut padanya lagi sementara anak buahnya Dayon bertanya ke ketua kelas tentang sikapnya Harin ketua kelas selalu menjelaskan jika Harin adalah puncak piramida jika murid lain tidak memilih Harin lagi artinya permainan akan menghilang tapi bagaimanapun piramida akan selalu ada dalam lingkaran mereka dan Harin ada di posisi tertingginya jadi ketua kelas harus tunduk kepada Harin sedangkan Dayon sekarang dihajar habis-habisan oleh ayahnya sementara orang tuanya Harin juga kini melihat ke Harin ayah ingin mengirim Harin ke luar negeri tapi si ibu bilang jika nenek punya bukti si ayah korupsi uang yayasan si ayah juga bingung mengapa neneknya Harin menyukai Harin padahal Harin psikopat tapi si ibu bilang jika bagaimanapun Harin adalah anak mereka Harin juga mengirimkan foto ayahnya Suji yang berjabatangan dengan neneknya Harin tahu jika Suji merekam suara dan jika rekaman itu tersebar berita ayahnya Suji yang korupsi akan tersebar juga Suji bingung bagaimana Harin bisa tahu dan sebelumnya si ketua kelas tahu jika ponselnya ditukar Suji jadi saat bertemu dengan Harin dan si Behel ketua kelas melaporkannya ketua kelas yang harusnya dibuang Harin sekarang jadi diterima Harin lagi setelah itu ayah muncul membawa dokumen yang bertuliskan nama perusahaan keluarganya Harin si ayah punya kerja sama layanan sosial dengan neneknya Harin Suji semakin takut jika Harin benar-benar akan menyebarkan berita tentang ayahnya setelah itu Suji jadinya mampir ke minimarket dan bertemu dengan kakaknya Chou Suji berencana untuk menghapus semua rekaman suara yang masih tersimpan kakaknya Chou juga tak mempermasalahkannya semua keputusan ada di tangannya Suji lanjut ke episode 7 Suji menyadari jika ia sedikit takut kepada Harin dia harus selanjutnya satu kelas pergi ke busan bersama dalam rangka karya wisata sekolah Suji masih tidak tenang mereka menjelajah berbagai tempat wisata salah satu murid jadi ingin mendekat ke si behel karena terus bersama Harin wuih semakin merasa asing dan sikap Suji yang semakin pendiam membuat teman-temannya khawatir Yerim juga bingung katanya Suji akan segera mempublikasikan rekaman suaranya Harin dan Suji mengaku berniat menundanya setelah itu Suji bertemu Harin yang tetap hanya sangat mengintimidasi Harin menyarankan Suji untuk segera pindah sekolah sebelum terlambat Suji jadi bertanya apa yang sebenarnya Harin inginkan dan mengapa bertindak sejauh ini dalam hatinya Harin ingin persahabatan Suji hancur Yerim lalu mendapat pesan jika akan masuk dalam grup debut tapi tak lama mendapat kiriman pesan lain yang membuat Yerim segera pergi Yerim menghampiri si tomboy yang saat ini bersama Harin si tomboy mengaku akan ikut pertandingan renang dan Yerim kesal karena si tomboy pernah bilang tidak akan mengikutinya tapi Harin bilang jika itu keinginannya Harin ingin si tomboy renang lagi karena Harin tidak bisa berenang jadi minta si tomboy membantunya Harin lalu minta si tomboy pergi dan menjamin jika Yerim tetap akan debut si tomboy pun pergi Harin lalu bilang keputusan yang sudah si tomboy buat tergantung pada Yerim setelah itu Harin juga menyebarkan foto bagian tubuh yang penyuka K-pop ambil diam-diam Harin mengancam akan mempublikasikannya ke media sehingga kakaknya penyuka K-pop yang saat ini sedang tahap wawancara untuk menjadi pengacara akan ikut dipersulit karirnya setelah itu beberapa murid mencoba menyelam murid yang lain hanya mengamati saat semua murid sudah kembali ke atas Harin yang mendekati air didorong seseorang dan terjatuh Jaan langsung mencoba menyelamatkannya dan diikuti murid yang lain setelah itu Harin berhasil terselamatkan dan mengaku jika ia salah mengambil pijakan wali kelas datang mengkhawatirkan Harin tapi Harin benci akan sikap wali kelas yang berlebihan Harin menginjak kaki wali kelas dan menyuruhnya diam setelah itu ketua kelas mendekat ke Wu Yi dan mempertanyakan rencananya Wu Yi sebelumnya ketua kelas melihat Wu Yi yang mendorong Harin ketua kelas minta Wu Yi berhati-hati jika tidak bisa bertanggung jawab Wu Yi pun bilang jika ia tidak sengaja Wu Yi minta ketua kelas tidak berlagak suci karena tadi ia melihat semua murid yang diam saja setelah Wu Yi menyeburkan Harin hanya Jaan yang bergerak lebih dulu di waktu yang sama para ayah dari Harin Dayon dan ketua kelas makan bersama mereka membahas permainan anak-anak yang sepertinya sudah lepas kendali tapi ayahnya Dayon tidak mau ambil pusing dengan permainan tersebut ayahnya ketua kelas jadi cerita jika ada seorang kolonel yang bermain golf dengannya dan menyembongkan diri karena diperlakukan baik oleh perusahaan keluarganya Harin dan ayahnya Suji bekerja di pangkalan yang sama dengan kolonel tersebut ayahnya ketua kelas ingin ayahnya Harin mengatasi masalah itu kembali ke para murid mereka akan tinggal di penginapan dan Jaan membantu mengambilkan koper semua orang setelah itu wali kelas menyuruh para murid membentuk kelompok secara mandiri yang isinya lima orang untuk menempati satu kamar semua orang langsung membentuk kelompoknya masing-masing si tomboy diajak ke kelompoknya Harin tiga kelompok lainnya masih kekurangan masing-masing satu orang dimana Jie, Wu Yi, dan murid lukis belum mendapat kelompok sama sekali Wu Yi jadi sekelompok dengan anak buahnya Dayon Jie juga diajak ke kelompok lain dan terpaksa kelompoknya Suji mengajak murid lukis yang dulu pernah berselisih dengan Jaan murid lukis yang so akrab membuat yeri menjaga jarak dan bilang jika mereka tidak begitu dekat setelah itu mereka masuk ke kamar masing-masing penyuka kpop lalu menyindir murid lukis yang dulu pernah mengkhianati Jaan tapi murid lukis yakin jika Jaan sudah menjelek-jelekannya murid lukis merasa Jaan hanyalah murid yang berpura-pura baik murid lukis mengaku sebagai korban juga dan jika si penyuka kpop ada di posisinya pasti akan melakukan hal yang sama Suji dan Jaan yang baru tiba menguping omongan tersebut kemudian saat merangkai lampion terbang di luar murid lukis yang datang terlambat diberi tempat duduk oleh Jaan penyuka kpop jadi kut senang dengan kebaikan Jaan malamnya para murid mulai menerbangkan lampion yang sudah dibuat kemudian penyuka kpop dan yerim bicara berdua Harin mengamati mereka berdua lalu mendapat pesan dari Harin untuk menuruti perintah yang akan segera diberikan si behel yang bersama Harin lalu berpura-pura baik lagi dengan mengikatkan tali sepatunya Harin si behel benci harus terus memperlakukan Harin seperti tuan putri semua ini demi ia bisa masuk universitas Harin lalu menyuruh si behel menuruti perintahnya besok dan melakukan tugas tanpa kesalahan kemudian Suji bertanya ke Jaan yang bisa berbuat baik bahkan ke murid lukis karena murid lukis berpikir jika Jaan hanya memanfaatkannya Jaan lalu bilang jika mungkin ia dan murid lukis akan menjadi teman jika permainan itu tidak pernah ada yerim dan penyuka kpop lu datang membawa kue ulang tahun untuk Suji dan foto ulang tahunnya Suji itu diamati oleh Cho yang kemudian berkomentar di salah satu gambarnya yerim Cho lalu mendapat pesan dari akun Instagram lain mempertanyakan apakah dulu Cho dan para murid itu berteman pengirim pesan itu adalah kakaknya sendiri Cho jadi mengingat dulu saat di sekolah ia sepertinya tidak memiliki teman Cho dirundung dan hidup dalam penderitaan Cho semakin jengkel Cho yang tidak merespon membuat kakaknya bilang jika Cho tidak bersalah si kakak akan membantu Cho keluar dari kamar kembali ke Suji jadi hampiri murid programmer yang berterima kasih karena permainan dodgeball sebelumnya si programmer merasa Suji menuduhnya sebagai perundung juga karena membuat aplikasi si programmer menegaskan jika ia hanya diam dan menonton Harin memberinya imbalan si programmer tidak terlibat menjadi perundung dan akan membantu Suji dalam bentuk apapun jika Suji butuh bantuan Suji masih terdiam setelah itu Suji kembali ke kamarnya dan mereka pun jadinya berencana menonton film horor bersama hingga kemudian dikagetkan dengan bel yang berbunyi rupanya dua murid lain datang membawa makanan mereka jadi makan bersama salah satu murid bingung dengan Suji yang terlihat tak senang murid itu sebenarnya ingin bicara dengan Suji sejak Suji berniat melenyapkan permainan piramida dua murid itu merasa Suji sangat keren dan minta maaf karena sebelumnya mengabaikan Suji Suji masih diem ia jadi ingin mengambilkan kue ulang tahun tapi tak lama mendapat pesan dari kakaknya Cho mengucapkan ulang tahun sambil bilang jika Suji tidak melakukan kesalahan kakaknya Cho rupanya masih memiliki semua rekaman suara milik Suji di kamar lain si Behel mencari keberadaan Harin yang tiba-tiba hilang sikap si Behel yang terlalu seenaknya membuat Dayon jengkel tapi si Behel mengingatkan jika ia ada di tingkat A bahkan setelah lulus SMA nanti piramid game tetap akan berlanjut karena Harin si Behel lalu pergi dengan santai sementara Wu Yi kini takut mengikuti Harin Wu Yi ingin tahu mengapa Harin tidak melakukan apapun karena sebelumnya Harin melihat jika Wu Yi lah yang mendorongnya masuk ke air tapi Harin bilang jika ada orang lain yang membuatnya lebih marah jadi Wu Yi tidak perlu khawatir Wu Yi juga tidak akan menjadi tingkat F ke kamarnya Suji murid lukis memberikan ponselnya Ja'en yang berdering ibunya Ja'en rupanya menghubungi dan saat Ja'en keluar si ibu rupanya dibawa oleh Harin si ibu sangat senang bertemu Ja'en dan menanyakan kabar si ibu memanggil nama Harin dengan sebutan So'en yang memberitahunya jika Ja'en ada di Busan si ibu mengungkit kedekatan Ja'en dan So'en dulu dan sekarang menjadi teman sekelas si ibu memberikan stroberi dan lalu izin pulang duluan Harin juga bilang jika mereka harus sering bertemu mulai sekarang Ja'en terdiam tidak mengatakan apapun sedangkan anaknya Harin yang sedang membaca Alkitab kedatangan ayahnya Harin yang menyarankan agar Harin dipindahkan ke sekolah asrama di Amerika Serikat sesuai rekomendasi dari pendeta tapi si nenek malah kesal dan menyebut jika ayahnya Harin bodoh dan ceroboh nenek tidak setuju Harin harus pindah si ayah jadi bilang jika Harin bisa saja melakukan hal yang ceroboh setelah ibunya Ja'en pulang Ja'en yang menjatuhkan stroberi langsung Harin injak Harin mengungkit omongan ibunya Ja'en yang bilang jika So'en adalah teman terdekat itu juga pasti alasan Ja'en mau melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya tapi hal itu yang justru membuat Harin semakin ingin membunuh Ja'en Harin jadi berniat untuk memberitahu semua murid tentang rahasianya Ja'en Harin juga bilang Suji berkhianat untuk melindungi ayahnya sekarang Ja'en tidak memiliki siapapun yang bisa dipercaya Suji yang tidak mendapat kabar dari Ja'en jadinya memutuskan untuk pergi mencarinya tapi ketahuan wali kelas dan minta Suji kembali ke kamar Ja'en juga muncul hari berikutnya mereka akan mengadakan permainan paintball Suji mempertanyakan wajah Ja'en yang murung tapi Ja'en tidak menjelaskan si Beh lalu meletuskan tembakan dan mulai menjelaskan kegiatan mereka hari itu karena tidak ada tingkat F si Beh merasa keseimbangan kelas kacau si Beh membuat aturan jika siapapun yang mendapat tembakan lebih dari 3 kali akan menjadi tingkat F permainan pun dimulai para murid mulai menembak menyerang dan bertahan tapi kemudian para murid mendapat pesan di sisi lain Ja'en dan Suji berpencar sementara Yerim menyerang si Tomboy tapi si Tomboy tidak mau menyerang balik orang lain justru menembak mereka Yerim yang terkena tembakan 2 kali membuat si Tomboy rela menjadi tameng berusaha melindungi Yerim agar tidak mendapat hukuman Harin juga mulai menembak Ja'en dan tidak bisa Ja'en balas Wu Yi juga menyerang Suji dan bahkan saking kesalnya Wu Yi memukul ingin membunuh Suji Wu Yi jengkel karena harusnya Suji tidak pernah pindah ke sekolah mereka tapi Suji mencoba melawan balik Wu Yi menangis hisseris ketakutan dan Suji menembaknya minta Wu Yi tidak bersikap seolah-olah menjadi korban Ja'en tak melawan tembakan Harin yang sudah lebih dari 3 kali Harin minta Ja'en mengkhianat teman-temannya jika ingin ibunya Ja'en bahagia permainan pun berakhir Suji mendapat tembakan terbanyak bersama Ja'en penyuka K-pop GE dan si Tomboy sebelumnya para murid mendapat pesan jika Harin kesal dengan grup berompi warna hitam dan GE yang memakai rompi hitam rupanya diajak tukaran oleh murid lukis karena merasa tidak nyaman dekat dengan Ja'en dan teman-temannya sekarang si Behl mengajak teman sekelas menentukan diantara kelima orang itu siapa yang akan menjadi tingkat F Harin bersuara jika seseorang harus ada yang ditingkat F dengan begitu yang lain akan aman beberapa orang yang setuju dengan omongan Harin pun angkat tangan bahkan murid yang sebelumnya bilang mendukung Suji ketakutan angkat tangan si Behl lalu minta kelima orang dengan tembakan terbanyak untuk saling mengekspos kesalahan satu sama lain dan menembaknya permainan selesai jika peluru habis dan tingkat F adalah orang dengan paling banyak kesalahan sebelumnya Harin juga mengirimi pesan ke Suji penyuka K-pop dan Yerim untuk mengkhianati teman sendiri Harin sengaja ingin membuat Ja'en sendirian mereka pun mulai saling menodongkan senjata tapi mereka bingung kesalahan masing-masing jadinya senjata mereka diturunkan hingga J.A. menembakkan dirinya sendiri dengan tangisan J.A. bilang jika telah mengkhianati teman-temannya semalam Suji dan Ja'en sempat bertemu Yerim dan penyuka K-pop juga mendekat penyuka K-pop mengaku jika mendapat ancaman dari Harin yang ingin menghancurkan karir kakaknya tapi penyuka K-pop juga membenci kakaknya sendiri karena dulu pernah memukulinya hingga pembulu darah matanya pecah penyuka K-pop justru ingin melihat kakaknya menderita dan ancaman Harin justru jadi menguntungkannya Yerim juga sama diancam debiunya akan terganggu tapi Yerim juga tidak peduli akan berbagai isu yang nantinya Harin sebarkan Harin yang masih dalam sambungan mendengar semua omongan itu Ja'en lalu minta maaf karena mendengar rumor negatif ayahnya Suji tapi yang jelas semua itu bukan salah mereka Harin terlalu jahat dan mereka tidak pantas merasa bersalah dan sebelumnya saat di minimarket rupanya Suji tidak jadi menghapus rekamannya Harin awalnya Suji takut tapi menyadari jika rekaman itu pasti akan berguna sekarang Suji akan menghadapi situasi dengan pemahaman psikologisnya jika para tahanan berkhianat artinya bisa menghancurkan yang lain tapi jika mereka bekerja sama maka akan saling diuntungkan Suji mulai menembak dirinya sendiri juga diikuti oleh Ja'en dan penyuka K-pop lanjut ke episode 8 akhirnya kelima orang dengan tembakan terbanyak saling menembak diri sendiri dan menyebut kesalahan masing-masing Ja'en yang ingin menjelaskan kesalahannya di masa lalu langsung Suji tembak karena Ja'en adalah orang yang sangat baik membuat Suji jadi tampak jahat mereka jadinya menerima hukuman tersebut dengan amat sangat senang hingga peluru pun habis Suji yakin Harin sekarang terpojok sementara Suji dan yang lain semakin kuat bersama Harin pun ingat jika dulu ia pernah ditodong pistol mainan oleh anak yang lain sekarang si Behel jadi bingung dan minta Dayon bertindak karena tampaknya Harin memberikan sinyal Dayon jadinya menurut dan ingin menyerang tapi si tomboy mencegah Dayon jadinya menghajar si tomboy membantingnya hingga terkena paku dan kakinya terluka semakin parah Irim dan yang lain jelas panik histeris si tomboy kesakitan singkatnya si tomboy dibawa ke rumah sakit wali kelas jelas kesal dan lalu menghubungi bibinya yang merupakan kepala sekolah SMA kepala sekolah akan memikirkan rencana ke depannya kepala sekolah menghadap ibunya Harin dan ayahnya ketua kelas kepala sekolah minta maaf atas apa yang terjadi ibunya Harin hanya ingin agar tidak ada seorang pun yang membahas insiden yang terjadi dan mengetahui jika si tomboy adalah murid beasiswa mereka punya rencana ayahnya Dayon yang baru tiba bingung apa yang terjadi Jaan juga kini mencoba menguatkan Yirim sedangkan Dayon kini panik ia yakin jika si Behel menjebaknya ketua kelas bingung mengapa Dayon baru sadar setelah menyerang si tomboy Dayon jadi ingin bertemu dengan Harin anak buahnya Dayon jadi semakin kesal dengan Dayon yang bodoh dan tidak sadar jika Harin tidak akan pernah memihak Dayon tapi Dayon malah tidak terima dan merendahkan profesi ayahnya si anak buah yang rupanya sopir ayahnya Dayon Dayon minta si anak buah tahu diri dan bahkan Dayon tidak pernah menganggap si anak buah sebagai temannya si anak buah jadinya pergi ketua kelas yakin jika Suji akan menang karena Suji tahu siapa orang yang memihaknya dan tidak ketua kelas lalu dihubungi ayahnya begitu pun Dayon di tempat lain si Behel bingung dengan situasi sekarang si Behel menjelaskan jika Dayon telah melanggar aturan karena Dayon bukan tingkat A tapi menyerang si tomboy yang juga bukan di tingkat F si Behel menyarankan agar mereka melenyapkan permainan si Behel mengaku masih di pihaknya Harin dan menjamin jika kekerasan yang terjadi di sekolah karena ulahnya Dayon tapi Harin bilang jika perundungan yang terjadi harus dalam piramid game dulu saat kecil Harin bermain permainan piramida jika bermain dengan baik maka akan mendapat hadiah dan yang tidak bermain dengan baik akan dihukum dan Harin dulu menjadi target permainan teman yang lain senang dan bilang jika mereka sedang bermain Ja'en yang datang lalu diajak bermain juga tapi Ja'en diam sekarang Suji menemui Harin dan bertanya apakah Harin tidak berniat merenungkan tindakannya Harin sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah tapi Harin malah minta Suji menanyakan hal tersebut kepada Ja'en Harin pergi dua murid rupanya melihat Suji sementara Je'e kini pindah ke kamarnya Yerim dan yang lain Je'e disambut dengan baik membuatnya terharu dan berterima kasih telah masuk di datang membawa dua teman yang tadi melihatnya dua murid itu ingin tahu keadaan si tomboy sebelumnya Suji ingat jika si behel membuat pemungutan suara untuk menyetujui pemilihan tingkat F hanya dua murid itu dan murid lukis yang tidak mengangkat tangannya Yerim lalu dihubungi seseorang dan lalu menemui si behel si behel bersikap pura-pura panik atas insiden yang menimpasi tomboy si behel mengaku jika ia dan Harin ada di pihaknya Yerim mereka akan memberi hukuman kepada Dayon si behel minta saran hukuman yang tepat untuk Dayon tapi Yerim mengabaikannya dan pergi si behel jadi menganggap Yerim menyerahkan keputusannya kepada ia dan Harin si behel lalu melaporkannya ke Harin malamnya Yerim tidak bisa tidur dan Suji mendekat tapi kemudian bel berbunyi para murid lalu berkumpul wali kelas memberitahu jika si tomboy akan dioperasi wali kelas minta semua orang menutup rapat apa yang terjadi dan jangan menyebarkan kepada siapapun ibunya si tomboy juga ingin masalah diselesaikan dengan tenang Suji pun yakin jika orang tuanya kelas atas pasti terlibat bersama kepala sekolah wali kelas lalu akan memberikan hukuman ke Dayon untuk membersihkan lorong sekolah selama dua bulan Suji tentu protes karena pihak sekolah tidak memanggil komite anti kekerasan wali kelas malah tertawa dan berdali bukankah semua ini adalah permainan kelas Yerim lalu mendapat informasi dari pelatihnya si tomboy dan bilang jika karir rendangnya si tomboy sudah berakhir Yerim jelas kesal dan ingin menghajar Dayon tapi coba teman yang lain cegah Dayon masih membela diri dan bilang jika si tomboy belum mati wali kelas juga mengancam Yerim akan masuk ke daftar hitam dan akan mempengaruhi kehidupan Yerim yang akan debut menjadi artis Suji jadi ingat bagaimana selama ini Dayon sering merundung anak yang lain Suji lalu menghentikan Yerim dan berjanji akan menghancurkan Dayon Harin lalu mengirim pesan ke para murid mewakili tingkat A akan segera memberi hukuman untuk Dayon hari berikutnya ketua kelas melihat si tomboy bersama ibunya Yerim dan Ja'en lalu datang Ja'en lagi-lagi menyalahkan diri sendiri pulangnya Ja'en mengabaikan panggilan dari ibunya Ja'en ingin mengirimi ibunya pesan jika seseorang terluka karenanya Ja'en sangat takut tapi pesan itu tidak jadi dikirim hari berikutnya Suji mengamati seluruh murid kelas dan memilih siapa yang bisa diajak kerjasama pulang sekolah Suji meninggalkan pesan ke murid pilihan untuk bergabung dalam aliansi secara anonim dan hari berikutnya beberapa murid yang mendapat pesan tersebut setuju bergabung secara diam-diam di kelas lain seorang murid yang bermain aplikasi di ponsel melakukan percakapan dengan orang asing yang mendengar jika Dayon merundung si tomboy atlet ternang aplikasi tersebut yang membuat rumor pun menyebar ketua kelas melihat berita dan tak ada informasi tentang si tomboy dan perundungan di sekolah si ayah bilang jika ibunya si tomboy sudah mendapatkan kompensasi si ayah juga minta agar si ketua kelas bisa mengendalikan Harin tapi ketua kelas bilang jika ada aplikasi lain yang sedang populer dan rumor pun menyebar tentang si tomboy yang dirundung Dayon sementara ayahnya Harin minta Harin bilang ke nenek untuk pergi ke luar negeri sebelumnya Harin sempat mengancam jika punya bukti atas apa yang dilakukan si ayah tapi Harin mengabaikan ayahnya sendiri dan ingin merokok si ayah mencegahnya dan tak peduli lagi jika Harin menyebarkan rumor tentang penggelapan uang Harin jadi mengungkit omongan nenek yang bilang jika ayah ceroboh bukti penggelapan uang bukanlah kelemahan si ayah Harin minta agar si ayah tidak memprovokasinya hari lain si behel mengambil alih kelas dan akan membuat pengumuman untuk menghukum Dayon mulai sekarang Dayon tidak akan berada di tingkat manapun tapi omongan itu dihentikan wali kelas yang memanggil Dayon untuk keruangannya Dayon akan dipaksa pindah dan Dayon jelas histeris kelakuannya yang diluar kendali membuat wali kelas juga ikut emosi wali kelas menawarkan diri membantu Dayon tergantung seberapa besar ayahnya Dayon bisa membayarnya tapi ayahnya Dayon datang dan langsung menghajar Dayon tanpa ampun kegilaan itu hanya bisa membuat wali kelas melongo dengan membuat Dayon dipaksa pindah dari sekolah artinya sekolah mengakui jika ada tindakan kekerasan yang dilakukan Dayon sebelumnya Suji bermain aplikasi dan menyebarkan rumor pertama kali secara anonim kakaknya Cho yang memberitahu bahkan memastikan Suji tidak akan terlacak Suji tahu jika berita pasti dibungkam oleh kelompoknya Harin jadi hanya dengan aplikasi itulah Suji bisa mengatakan apapun sekarang Yeri mengirimi Suji pesan terima kasih sedangkan Ja'en yang murung tak bisa Suji mengerti di waktu yang sama Harin menghadap ibunya dan minta agar Dayon dikembalikan di kelas tapi si ibu menunjukkan bukti komentar orang-orang jika rumor Dayon melakukan kekerasan sudah menyebar Harin tidak ingin ibunya ikut campur permainannya neneknya Harin lalu datang dan malah memarahi ibunya Harin yang tidak bekerja dengan benar si nenek mendekat ke Harin dan menegaskan jika sekolah itu adalah tempat terbaik untuk melatih kemampuan bertahan hidup dan kepemimpinan si nenek akan memberikan apapun yang Harin inginkan selama Harin tidak ceroboh di waktu lain Suji, G.A. dan penyuka K-pop makan bersama Suji memberitahu jika ada tiga murid lain yang setuju untuk bergabung dengan mereka Suji juga akan menunda mempublis rekaman suaranya Harin di sisi lain Ja'en yang di rumah kedatangan Harin membawa gunting dan memotong rambutnya di hadapan Ja'en setelah Harin pergi Ja'en membaca berita tentang letnan kolonel militer yang diduga korupsi ibunya Ja'en lalu menghubungi dan menjelaskan jika sudah diberitahu So'en semuanya si ibu ingin memastikan apakah Ja'en melakukan seperti yang So'en katakan kepada teman-teman yang lain Ja'en langsung menangis dan minta maaf Ja'en jadi semakin histeris hari berikutnya Ja'en datang ke sekolah dengan mata sembab Suji yang bertanya tak Ja'en jelaskan kemudian Harin masuk kelas dan menjadi sorotan semua orang karena penampilan rambut barunya wali kelas lalu datang dan langsung akan melaksanakan ujian semua murid jadi memisahkan meja masing-masing singkatnya ujian pun dimulai tapi si Behel tampak kesal sendiri karena merasa banyak jawabannya salah penyuka K-pop lalu mendekat dan bingung dengan tingkahnya Ja'en yang semakin murung Suji lalu bertanya tentang salah satu murid nilainya cukup bagus dan pernah diperingkat kedua saat UTS kemudian Suji malah kepikiran tentang Ja'en Suji datang ke minimarket dan menjelaskan sikap Ja'en yang jadi dingin tiba-tiba kakaknya Chou lalu memperdengarkan rekaman suara wanita saat bicara dengan Ja'en jadi kakaknya Chou diam-diam menyadap ponselnya Ja'en sehingga sekarang mereka bisa mendengarkan omongan murid wanita yang membujuk Ja'en untuk bergabung dengannya dan mengkhianati Suji tapi Ja'en menolaknya menurut Ja'en Suji adalah orang yang keren itulah alasan Ja'en menghormati Suji Ja'en juga tahu jika murid itu adalah mata-mata Harin dan mengusirnya pergi Suji masih tidak membenarkan perbuatan kakaknya Chou yang menyadap ponselnya Ja'en tapi kakaknya Chou punya rekaman percakapan antara Ja'en dan Harin Suji jadi mau mendengarnya sebelum itu kakaknya Chou menunjukkan berita tentang letnan kolonel militer pulang ke rumah Suji menguping percakapan ayahnya dengan seseorang ditelepon akhirnya Suji tampak panik hari berikutnya Ja'en jadi semakin abai dengan murid lain Suji yang mengajak ngobrol juga tak Ja'en pedulikan Suji agak kesal karena Ja'en terlalu mudah dimanipulasi Harin percakapan Harin dan Ja'en sebelumnya adalah Harin ingin membuat Suji menjadi perundung di sekolah Harin akan semakin nekat karena Suji telah membuat Dayon pergi Ja'en tentu memohon agar Harin tidak melakukan itu Harin jadi minta Ja'en berhenti berteman dengan Suji dan kembali ke tingkat F dengan begitu Harin tidak akan merundung anak lagi Ja'en dengan kemetar pun menurut akan kembali ke tingkat F sekarang Suji dan anggota yang lain berencana untuk memberikan Ja'en waktu sendirian Suji juga merasa sekarang kelompok mereka semakin kuat dan Harin semakin goya mereka jadi akan mendekat ke murid lain dengan pendekatan tanpa ancaman Suji menawarkan permainan piramida akan berakhir dan mereka selamat bersama-sama tapi ada satu murid yang belum ingin Suji ajak karena merasa ada kejanggalan jika rencananya gagal Suji akan menjadi tingkat F Ja'en yang dalam perjalanan ditarik Suji yang langsung bilang jika ia tidak takut dengan apapun yang Harin lakukan Suji ingin Ja'en bermain bersama karena mereka adalah teman Suji pergi dan Ja'en menahan tangisnya setelah itu Suji ke rooftop dan sudah banyak murid yang bergabung Suji ingin bertanya lebih dulu mengapa tidak ada yang mau memberitahu siapapun tentang permainan piramida sejak awal Suji tidak mencoba mengkritik tapi Suji yakin jika para murid merasa ada kejanggalan para murid jadi bergantian bilang jika mereka tidak bisa bebas dari kesalahan apapun mereka juga tidak ingin diganggu selama mengikuti aturan dan selama bukan tingkat F mereka akan aman Suji pun menyusun rencana ada 13 orang sekarang di kelompok mereka Suji akan menjadi mayoritas di pemilihan berikutnya setelah itu permainan akan berakhir Harin selalu menekankan jika itu permainan seluruh kelas dan jika mayoritas setuju untuk berhenti maka permainan tidak akan ada lagi agar rencana itu berhasil mereka harus saling percaya satu sama lain di waktu lain Yerim menunggu di koridor rumah sakit tempat si tomboy dirawat sementara Cho di rumah mengecek kembali foto Yerim dan mendapat informasi jika Yerim akan tampil di festival sekolah Suji juga diberi benda oleh kakaknya Cho Suji ingin menghabisi Harin dengan alat itu hari Kamis akhir bulan pun tiba permainan ke-16 piramid game akan dimulai lagi di sekolah festival juga sedang berlangsung pasca ujian Ja'en masih jutek dengan temannya tapi penyuka K-pop tahu jika Ja'en masih perhatian dan hanya pura-pura tidak peduli GA jadi merasa sikap Ja'en yang murung seperti dulu pasti karena nilai ujiannya jelek di lapangan sekolah Yerim dan grup B-nya tampil membawakan lagu banyak murid terhibur akan penampilan Yerim dan menonton dengan antusias kakaknya Cho juga datang ke sekolah dan seorang dengan kostum beruang lalu melihat kepergian Yerim yang menangis menjauhi keramaian Suji di luar berkoordinasi dengan murid lainnya Ja'en juga melihat Harin bersama si Behel hingga bel berbunyi para murid kelas khusus masuk ke dalam kelas karena mereka akan bermain permainan piramid namun saat ingin dimulai ketua kelas menyadari jika Suji dan Yerim belum datang Dayon tiba-tiba masuk dan mengaku masih ada di kelas itu semua orang terdiam lalu suara ambulans terdengar Yerim dibawa petugas masuk ke mobil ambulans murid lain yang menonton bingung panik Suji juga ada di sana mengamati dengan menahan emosi setelah itu Suji menuju kelas dan mendekat ke Harin yang ada di hadapan para murid Suji ingin menyerang Harin lanjut ke episode 9 Cho rupanya datang ke festival juga kakaknya Cho sudah di rooftop dan bersiap dengan laptopnya usai tampil Yerim mendapat ucapan selamat dari si tomboy atas debunya membuat Yerim semakin sedih tapi kemudian Yerim terkulai dan Suji melihatnya Yerim segera dibawa ke rumah sakit ketua kelas juga akan memulai piramid game yang ke-16 tapi sebelum itu Harin ingin mengatakan sesuatu dan tampil di depan Harin ingin diadakan pemilihan untuk tingkat F permanen sampai mereka lulus murid lain bingung Harin juga membuka penawaran bagi murid yang ingin menawarkan diri sebagai tingkat F secara permanen tapi kemudian Suji muncul dan ingin menghajar Harin semua orang tidak menyangka Suji benar-benar kesal dan ingin tahu apa yang Harin lakukan kepada Yerim permainan piramid yang Harin buat telah mengubah Cho menjadi antisosial Ja'an menjadi menyakiti diri sendiri si tomboy jadi tidak bisa bertanding sebagai atlet dan sekarang Yerim murid lain baru menyadari jika suara ambulans yang mereka dengar sebelumnya membawa Yerim Suji mengambil alih situasi kelas tapi Harin minta Suji kembali ke kursinya Harin juga mengaku menciptakan permainan piramida itu jadi Suji harus menuruti perkataannya mulai sekarang Harin melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang menjadi tingkat F secara permanen Suji semakin tidak habis fikir Suji takut jika Ja'an akan mengorbankan diri lagi Suji mencoba mengulur waktu mencoba kritis dan bertanya mengapa harus ada tingkat F dan menjamin jika tingkat F terpilih apa akan tetap berada di tempatnya karena Suji Suji meragukan Harin yang bahkan tidak bisa menghukum Dayon dan meskipun Harin yang menciptakan permainan itu Suji dan murid lain juga terlibat artinya mereka semua bisa menentukan untuk bermain atau tidak Si Behel langsung mendukung Harin dan setuju dengan pemilihan tingkat F permanen murid lain yang dibawah kakinya Harin juga ketakutan dan menurut mereka mengincar Ja'en yang jadi tingkat F permanennya Suji jadi minta diadakan voting seluruh murid karena itu adalah permainan semua orang Suji lalu bertanya ke murid yang lain siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi tingkat F Suji tidak mau lagi bermain karena mereka semua adalah teman Cho, Ja'en si Tomboy dan Yerim adalah korban dari permainan tanpa memandang lagi tingkatannya karena Yerim sendiri ada di tingkat A dan korban selanjutnya bisa saja mereka Suji ingin murid yang setuju dengannya untuk menghapus aplikasi dan berdiri dan jika lebih dari setengah murid berdiri Harin harus setuju dengan keputusan suara mayoritas Harin menerima tantangannya Suji semua orang terdiam lama Ja'en pertama kali berdiri dan mengaku sudah menghapus permainannya jadi sebelumnya Ja'en ini menguping omongan Harin dan si Behel yang berencana menjadikan Suji sebagai tingkat F karena Ja'en karena Ja'en pasti tidak akan tega Harin akan membuat Ja'en menderita melihat Suji disiksa sehingga nantinya Ja'en mau menjadi tingkat F lagi sekarang Harin menahan kesal 8 murid lainnya termasuk penyuka K-pop GA si programmer dan murid luki setuju dengan Suji 2 orang temannya Yerim dan si tomboy akhirnya juga ikut setuju dengan Suji tiba-tiba Dayon menghapus aplikasinya juga dan kesal dengan Harin tapi Suji tidak menerima suara dari Dayon karena Dayon sudah dihapus dari akses game piramid Dayon bukan bagian dari kelas karena sudah melakukan kekerasan di sekolah Suji tidak butuh suaranya Dayon dan minta Dayon tidak ikut campur Dayon jelas tidak terima ingin menyerang Suji tapi Ja'en menahannya jadinya Dayon menyerang Ja'en dengan brutal dan rupanya ada guru yang menyadari rekaman suara Harin beredar mereka juga sadar jika ada siaran langsung di kelas memperhatikan Dayon menghajar Ja'en Ja'en masih bangkit dan ingin menghentikan Dayon hingga ketua kelas tiba-tiba bilang jika ia sudah menghapus aplikasinya sebelumnya Suji bicara dengan ketua kelas dan minta bantuan Suji menjamin jika ketua kelas tetap ada dalam batasannya Suji hanya ingin melenyapkan permainan piramida Suji memberikan benda dari kakaknya Cho yaitu kamera kecil yang lalu ketua kelas letakkan di atas papan tulis sekarang Suji menghapus permainannya juga dari 22 murid yang hadir 12 orang setuju mengakhiri permainan piramid game itu pun berakhir semua orang terdiam bingung kakaknya Cho yang ingin pergi juga menyadari jika tiba-tiba videonya dihapus ia ingat omongan Suji sebelumnya jika video tidak akan bisa dihapus selama siaran langsung dan untuk membuat orang-orang ingin menonton siaran langsung di kelas mereka harus memviralkan suara harin lebih dulu sekarang setelah siaran berakhir para guru panik menuju gedung pavilium kakaknya Cho juga ingat jika selain masalah kekerasan di sekolah wali kelas juga bukan orang yang baik dan terlibat memanipulasi nilai kakaknya Cho langsung masuk ke ruang guru yang kosong mengambil alih meja kerja wali kelas sedangkan si Behel dihubungi temannya yang menonton suatu video para guru datang panik mencari kamera tersembunyi para murid juga kebingungan si Behel yang menyadari masuk dalam siaran langsung kaget wali kelas menemukan kamera yang segera kepala sekolah hancurkan kepala sekolah semakin kesetanan komentar di internet semakin masif dan akhirnya tahu tentang permainan piramida di kelas dalam sekejap aib kelas pun viral setelah itu Suji mengaku khawatir jika Ja'en nantinya akan secara sukarela bersedia di tingkat F Ja'en pun sadar jika pikirannya selama ini salah Ja'en yakin jika tidak akan ada yang menderita selama ia berada di tingkat F tapi Harin menikmati kekerasan di sekolah dan menjadikannya sebagai alasan karena itulah Ja'en juga ingin mengakhiri permainan itu tak lama Ja'en dan penyuka K-pop mendekat dan khawatir dengan kondisi Yerim Suji akhirnya membawa ketiga temannya itu menemui Yerim di rumah sakit yang keadaannya baik-baik saja Suji pun cerita jika sebelumnya ia melihat Yerim di kolam menghubungi si tomboy dan minta si tomboy menjalani terapi fisik agar bisa berenang lagi tapi orang dengan pakaian beruang mendekat dan Chou tiba-tiba muncul mencoba menghentikan Yerim ikut terpelanting dan dibalik pakaian beruang itu rupanya ada wanita yang segera kabur Chou baru sadar jika orang yang selama ini menguntit Yerim adalah perempuan Chou mengejarnya sekarang Yerim tertawa dan Suji menjelaskan jika itu adalah bagian dari rencana Suji juga mengungkit dua temannya Yerim yang membantu voting Yerim mengaku baik-baik saja dan polisi sudah mengungkap penguntitnya Yerim bahkan bingung mengapa banyak wanita yang justru terpesona padanya tapi sekarang walaupun permainan piramid sudah berakhir rasanya tidaklah nyata saat ingin pulang si tomboy berterima kasih ke Suji setelah itu Suji menemui kakaknya Chou yang sudah mendapat banyak dokumen di meja kerjanya wali kelas di waktu yang sama guru sasra ke kantor polisi dan melaporkan kekerasan yang terjadi di sekolah kembali ke Suji kakaknya Chou pun menunjukkan foto adiknya dan Suji ingat jika Chou sempat datang ke sekolah jadinya kakaknya Chou langsung ke sekolah juga dan bertemu dengan Chou sebelumnya Chou ini melihat komentar jahat di postingannya Yerim sebenarnya Chou tidak punya masalah apa-apa dengan Yerim tapi ia tidak suka ketika Yerim mendapat ancaman dari orang lain dan satu orang yang berkomentar di fotonya Yerim menjelaskan jika tahu tempat tinggalnya Yerim dan apa yang Yerim melakukan dan karena Yerim ketahuan pernah tersenyum ke wanita lain orang itu jadi cemburu dan akan datang ke festivalnya Yerim orang itu merasa diselingkuhi dan akan marah ke Yerim Chou jelas panik ia ingin membantu Yerim dan setelah pertimbangan yang matang Chou memberanikan diri ia akhirnya mau keluar kamar sebelumnya juga kakaknya Chou pernah memberitahu jika Yerim sudah mengatakan tentang Chou yang bukan lagi di tingkat F setelah itu Chou berani melapor ke wali kelas Chou bilang jika Yerim dulu yang membantunya sekarang Chou senang mendengar keadaan Yerim yang baik-baik saja Chou juga menyerahkan aksesoris Yerim yang sempat terjatuh minta kakaknya mengembalikannya ke Yerim si kakak semakin bangga dengan Chou sementara ibunya Harin marah besar dan mengusir kepala sekolah dan wali kelas pergi ayahnya ketua kelas selalu dihubungi ibunya Harin ayahnya Dayon yang pulang ke rumah langsung mencari keberadaan Dayon dan ingin mengajarnya berita negatif tentang perundungan di kelas itu diterima nenek ayahnya Suji dan ibunya Jaen si ibu jadi tahu jika anaknya adalah korban dan menangis malamnya Harin minta dipindahkan ke sekolah manapun asal satu kelas bersama Jaen ibunya jelas kesal nenek lalu datang dan juga ikut jengkel si nenek tidak suka Harin sudah ceroboh dan bodoh di tempat lain ayahnya Suji menemui Suji dan ingin tahu mengapa selama ini Suji tidak pernah cerita tapi Suji selama ini dididik oleh ayahnya untuk mengatasi masalah apapun sendiri Suji juga merasa si ayah akan mengabaikannya walau diberitahu karena sebelumnya Suji mendengar si ayah telponan dengan seseorang si ayah terlibat menyerang orang lain Suji merasa ayahnya juga berundung di tempat kerjanya si ayah ingin menjelaskan tapi dihubungi melalui telpon Jaan juga sekarang pulang ke rumah dan sudah ada ibunya yang akan menyiapkan makan malam si ibu yang bersedih membuat Jaan tahu jika si ibu sudah tahu si ibu langsung minta maaf karena selama ini tidak tahu hari berikutnya Jaan akan kembali ke sekolah walau si ibu melarang Jaan mengaku ada banyak teman di sekolah Jaan yang melihat koreknya Harin mengambilnya dan melanjutkan langkah rupanya Harin sudah menunggu Harin sudah membaca komentar orang-orang di internet yang ingin tahu tentangnya apakah seorang psikopat atau bukan Jaan menyarankan agar Harin tidak menghancurkan diri semakin jauh Jaan menyadari jika Harin hanya menjadikannya sebagai alasan untuk bisa menghancurkan diri sendiri tapi Harin menyangkalnya dan merasa ingatannya Jaan sangat buruk Harin bisa memberitahu alasannya melakukan semua ini tapi Jaan menolaknya karena tidak ingin dimanfaatkan sebagai alasan lagi Jaan memanggil nama Harin sebagai Soen lalu mengembalikan korek dan pergi di sekolah banyak wartawan yang ingin mendapat informasi lebih lanjut tapi dihadang pihak sekolah murid yang lain juga banyak yang tidak masuk kelas ketua kelas UI dan anak buahnya Dayon disidang karena terlibat sebagai perundung si Behel juga harusnya ikut disidang tapi tidak datang dimana si Behel minta ibunya membantunya agar bisa masuk universitas si ibu jelas jengkel dengan si Behel yang jadi anak nakal dan tidak berpikir rasional si ibu ingin si Behel bertanggung jawab atas perbuatannya tapi si Behel malah menyalahkan si ibu dan ayahnya karena menjadi pecundang dan melahirkannya si Behel benci dilahirkan dari keluarga biasa si nenek juga akan mengirim pengacara untuk mengeluarkan Harin saat si nenek ingin pergi Harin mendekat dan memeluknya membisikkan sesuatu sementara itu ibunya Harin dan ayahnya ketua kelas panik bagaimana nasib anak mereka tapi ibunya Harin lebih mementingkan nama baik perusahaan tidak tercemar dengan begitu yang bisa dilakukan adalah mengkamping hitamkan ketua kelas ayahnya ketua kelas jelas protes tapi si ibu bilang jika semua itu demi perusahaan kelas di pavilion juga akan dibubarkan guru mulai membagi para murid dan memisahkannya untuk bergabung dengan kelas lain kedatangan mereka jadi pembicaraan penghuni kelas lama suasana semakin canggung para orang tua juga protes ke pihak sekolah terkait kebenaran berita yang tersebar ibunya Harin mencoba memberikan klarifikasi gedung pavilion juga sekarang disegel kepala sekolah semakin jengkel tapi wali kelas minta sebagian uang karena yakin jika si kepala sekolah disogok Yerim juga kembali ke sekolah dan sekelas dengan jaen sistem belajar pun kembali dimulai dan saat istirahat Suji merasa senang karena kantin lebih ramai setelah itu Suji bertemu dengan ketua kelas yang memberitahu jika Harin pergi ke luar negeri dimana Harin ada di tempat lain tidak sadarkan diri setelah mengkonsumsi vitaminnya di hari lain Jaen masih tidak menyangka Harin keluar negeri Suji juga penasaran apa yang Harin lakukan Suji lalu mengungkit omongan Jaen dulu yang katanya ingin memberitahu sesuatu setelah permainannya selesai tapi saat Jaen ingin cerita ia mendapat panggilan dari nomor asing pulang sekolah Jaen dan penyuka Kpop bingung dengan Suji dan Jaen yang tidak bisa dihubungi bersama dengan teman yang lain mereka akan berkunjung ke rumah sakit dimana si tomboy yang mencoba merangkul bahunya Yerim kedatangan teman-teman Yerim langsung membiarkan dirangkul dan teman yang lain mencoba menutupi kecanggungannya mereka senang kondisi si tomboy yang semakin baik Jaen jadi bertanya Suji dan Jaen karena tidak bisa dihubungi Yerim semakin khawatir jika Suji dan Jaen akan mencari masalah lain sedangkan Harin sekarang masuk ke sebuah panti asuhan dan Jaen yang ingin pergi Suji ingin ikut diajak Jaen pun mengaku saat SD dulu ia membuat kesalahan yang buruk kepada Harin Suji dan Jaen lalu masuk ke tempat panti asuhan yang terbengkalai Harin kemudian muncul tempat itu sangat mirip dengan lobi gedung pavilium di sekolah mereka panti asuhan itu dikelola oleh keluarganya Harin dan dulu ia yang bernama Soen tinggal di tempat itu sebagai korban perundungan Suji masih tidak mengerti Jaen langsung mengakui perbuatannya lanjut ke episode 10 Harin sudah menduga jika Suji dan Jaen akan datang bersama Harin menyesal karena telah membiarkan Suji pindah ke sekolah itu Suji ingin tahu tempat apa itu dan mengapa memanggil Jaen Harin bilang Harin bilang jika tempat itu adalah rumahnya dulu saat kecil Harin membawa Jaen ke panti asuhan Harin mengaku sudah bercerita kepada Jaen jika ia tidak punya orang tua sekarang Harin bilang jika namanya dulu adalah Soen dan korban kekerasan di sekolah Jaen pun mengaku jika ia pelakunya ke masa itu Harin adalah murid pintar tapi ada murid lain yang membencinya karena Harin bersikap seolah tuan putri Jaen minta temannya tidak berbuat jahat seperti itu karena mereka adalah teman Jaen kasihan karena Harin tidak punya orang tua jadi setelah itu Harin diintimidasi orang lain karena sebelumnya Harin berbohong jika ayahnya bekerja di perusahaan besar dan sering pergi keluar negeri Jaen yang melihat dipanggil teman yang lain untuk bermain bersama-sama Suji bingung tapi Harin juga mengaku bukan itu alasannya merundung Jaen selama ini Jaen juga ikut bingung Harin lalu mengkonsumsi semua vitamin yang rupanya itu adalah obat terlarang bernama opioid Jaen ingin membantu Harin melepahkannya tapi malah ditampar Harin minta Jaen mengingat kejadian tahun lalu di gedung sekolah tapi tiba-tiba korek yang menyala membakar tirai dan api semakin membesar alarm kebakaran lalu berbunyi ruangan lain sudah terbakar Suji mengajak Jaen segera pergi dan memaksa Harin keluar tapi Harin malah tidak sadarkan diri ledakan terjadi Jaen yang panik ingin membantu menyelamatkan Harin petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi setelah itu Suji dan Jaen di rumah sakit Jaen mengaku takut cerita masa lalunya terbongkar Jaen minta maaf karena ia bukanlah korban tidak bersalah seperti yang Suji pikirkan selama ini Jaen mencoba membantu Jaen dan gadis yang lain karena Jaen menyesali perbuatannya bertahun-tahun lalu tapi Suji bilang jika saat itu Jaen bukanlah perundung melainkan penonton ibunya Jaen pun datang memastikan keadaan Jaen baik-baik saja sementara itu ibunya Harin kini telponan dengan ayahnya ketua kelas dan kesal karena berita tentang Harin diekspos ke publik semua orang jadi tahu jika Harin adalah anak dari pengusaha kaya di Korea tapi ayahnya ketua kelas juga beralasan nekat untuk melakukan apapun asal anaknya tidak jadi kambing hitam ibunya Harin semakin kesal lalu mendapat laporan jika pantai asuhan yang dikelola perusahaan mereka kebakaran dan sempat ada Suji Jaen dan Harin ibunya Harin jadi punya rencana yang lalu menghubungi kepala sekolah hari berikutnya mulai ada influencer anonim yang menyebut jika Harin bukanlah pelaku melainkan korban dan pelaku perundungan yang sebenarnya adalah Suji bersama Jaen Suji jelas tidak menyangka keadaan fakta yang sekarang diputar balikan polisi juga datang ke sekolah dan bertanya tentang guru sastra yang sebelumnya pernah kerja di tempat itu kepala sekolah bilang jika guru sastra adalah wanita berbahaya yang memasang kamera tersembunyi di kelas para murid pengikutnya Harin juga membuat kesaksian mereka bilang jika semua orang di kelas adalah korban hanya Dayon yang bersalah murid itu juga menyebutkan jika ayahnya Suji adalah anggota militer dan pernah datang ke kelas bicara omong kosong berita pun semakin melebar ayahnya Suji diduga terlibat menjadi pelaku kekerasan di tempat militer tapi pihak militer langsung membantah hal tersebut bahkan orang yang diduga menjadi korban membela ayahnya Suji jadi ayahnya Suji dinyatakan tidak bersalah si influencer kembali mengulik informasi Suji yang punya sirkel pertemanan tidak biasa Yerim dan Ja'en pun ikut diseret guru lain juga bilang sikapnya Ja'en buruk di sekolah karena jarang masuk kelas dan penampilan yang berantakan guru yakin jika Ja'en adalah perundung murid di kelas yang baru jadinya semakin mengucilkan mereka Ja'en dan Yerim juga ada di kelas yang sama dengan ketua kelas sedangkan murid yang lain jelas bingung dengan semua berita yang sekarang tampak menyudutkan Suji mereka tahu kebenarannya polisi lalu memanggil Suji untuk ikut bersamanya Uji panik dan ingin tahu apa yang sebelumnya Harin katakan Suji ingat jika sebelumnya Harin cerita guru mereka membuat permainan di kelas tentang piramid game jika bermain dengan baik maka akan mendapat hadiah dan yang tidak bermain dengan baik mendapat dokumen guru menempelkan foto para pemangku jabatan yang mensponsori sekolah mereka banyak murid lain yang tahu siapa yang harus diperlakukan dengan baik jika bertemu dengan mereka murid yang bermain dengan baik mendapat stiker yang banyak dan mengkonsumsi makanan yang banyak pula sedangkan Harin yang hanya satu stiker mendapat makanan yang sedikit saat itulah Harin berencana menciptakan permainan yang sama Ja'en dan Yeri mengikut panik mengetahui Suji di bawah polisi Ja'en langsung keluar kelas singkatnya Suji diinterogasi ditanya pihak polisi tentang korek yang ditemukan di tempat kebakaran pantiasuhan Suji bilang jika itu miliknya Harin dulu Harin dirundung tasnya dibakar oleh murid yang tidak menyukainya murid yang lain merasa tindakan murid perundung itu berlebihan tapi murid perundung bilang jika Harin tidak punya orang tua jadi Harin tidak akan mengadu informasi tersebut mereka dapatkan dari Ja'en Ja'en membela diri ia mengatakan hal tersebut bukan untuk merundung Harin membuat Harin semakin membenci Ja'en dan mengambil korek ia akan memiliki orang tua dengan begitu ia juga bisa membakar seperti murid lain setelah itu Harin mendengar pengurus pantiasuhan yang menggosipkan pemilik perusahaan yang tidak memiliki cucu dan berencana mengadopsi anak dari pantiasuhan mereka dengan begitu pantiasuhan akan mendapat donasi besar Harin pun bertekad menjadi anak yang dipilih nenek pun akhirnya memilih Harin sebagai cucunya karena ada tekad kuat yang terpancar dari matanya Harin nama So'en juga sekarang berubah menjadi Harin tapi Harin yang mencoba dekat dengan ibunya tidak seibu pedulikan setiap kali Harin salah dalam belajar nenek memberi hukuman menulis Alkitab sampai setelah remaja hukuman itu terus berlanjut sampai Harin pun akhirnya berani dengan pengajarnya sendiri nenek pun semakin suka dengan sikapnya Harin sekarang nenek ingat jika Harin sempat berbisik mengucapkan salam perpisahan membuat nenek ingin semua barang milik Harin disingkirkan dari rumah Suji yang pulang dari kantor polisi dijemput oleh ayahnya Ja'en dan yang lain juga kini di minimarket masing-masing dari ibu mereka khawatir dan yakin jika semua akan baik-baik saja mereka bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang karena tidak mungkin mereka diam saja di hari berikutnya si penyuka K-pop jadi mengajak Ja'en mendekat ke salah satu reporter di depan sekolah Yerim juga akhirnya membuat video klarifikasi Yerim tidak akan mulai debut karena ia terlibat menjadi pemain dalam piramid game di kelasnya guru sastra juga kini didetangi oleh guru wanita yang dulu sempat merekam sesuatu Suji lalu mendapat kiriman video jadi dulu guru wanita itu melakukan panggilan video dengan pacarnya di sekitar sekolah tapi tak sengaja melihat para murid yang merundung Suji guru wanita itu langsung merekamnya Suji yang saat itu menjadi tingkat F dihajar habis-habisan oleh Wu Yi Dayon dan anak buahnya sekarang guru sastra menghubungi dan berharap Suji baik-baik saja dengan video yang tersebar Suji bingung tapi guru sastra bersyukur karena guru wanita masih menyimpan video itu dalam ponselnya murid lain juga kini menyebarkan video tersebut dan mengungkap kebenaran murid pendukung Suji lainnya juga mengaku terlibat sebagai pemain dan hanya menonton keadaan yang sebelumnya menyudutkan Suji kini berubah memihaknya Yerim ikut senang walau ia tidak jadi debut tapi kebenaran akhirnya terungkap Yerim lalu memfoto tulisan yang bilang jika ia merindukan temannya Yerim mengirim gambar itu ke temannya dan Cho yang mendapat kiriman itu jadi histeri senang tidak menyangka kakaknya Cho langsung mendekat setelah itu Cho jadi mau cerita karena ia merasa akan membantu Yerim si kakak pun bilang jika itu bukan hanya membantu Yerim tapi juga membantu Cho karena dengan bercerita trauma yang terbelunggu akan terbebaskan Cho pun bersedia cerita ia tidak akan menyalahkan diri sendiri saat di festival sebelumnya Cho bertemu dengan Harin ketika mengejar penguntitnya Yerim Cho jadi kesulitan bernafas dadanya sesak Cho ingin tahu mengapa Harin memperlakukannya dengan sangat jahat dan Harin pun bilang jika Cho dulu pernah menginjak kakinya Cho semakin tidak habis fikir sekarang si kakak membantu Cho merekam ceritanya Cho dirundung Harin hanya karena Cho tidak sengaja menginjak sepatunya Harin Cho sempat memberitahu wali kelas tapi malah mendapat hukuman dan disuruh melakukan pertunjukan erotis Cho sangat takut jika rekaman itu diunggah ke internet Cho bahkan tidak bisa memberitahu keluarganya sendiri dan hanya Yerim satu-satunya yang membantu semua orang pun semakin menghujat Harin meyakini jika Harin adalah psikopat Suji lalu dihubungi Ja'en dan ingat apa yang terjadi tahun lalu bersama Harin Ja'en tak sengaja bertemu dengan Harin yang masih dikenalnya sebagai So'en mereka rupanya bersekolah di sekolah yang sama Ja'en memperkenalkan dirinya berharap Harin mengingatnya dan melihat keadaan Harin yang semakin baik Ja'en jadi lega tapi Harin justru semakin benci dengan Ja'en kemudian Ja'en menghampiri murid lukis mereka masih berteman baik saat itu alasan Harin merundung Ja'en karena Ja'en sudah memaafkan diri sendiri setelah melihat keadaan Harin baik-baik saja rasa bersalah Ja'en yang hilang membuat Harin ingin mencabik-cabik Ja'en itulah mengapa Harin ingin menempatkan Ja'en di tingkat F selamanya Harin lalu tidak suka dengan tatapannya Suji Suji pun yakin jika Harin adalah orang gila Harin hanya menyalahkan Ja'en dan membenarkan tindakan perundungannya Suji minta Harin tidak berlagak seperti korban karena bahkan sebelum bertemu dengan Ja'en Harin sudah merundung Cho lebih dulu dan mengungkit jika Harin adalah yatim piatu dan korban perundungan tidak akan mengubah fakta jika Harin pembuat piramid game Harin sebenarnya punya kesempatan untuk menebus kesalahan tapi malah merusaknya sendiri tapi alih-alih bercermin Harin menyalahkan orang lain Harin harus menjalani sisa hidupnya dengan rasa malu seperti yang Ja'en sudah coba lakukan Ja'en tetap minta maaf ke Harin karena dulu tidak mengajak bermain bersama-sama dengan teman yang lain Harin menolak maaf tersebut alarm kebakaran berbunyi Harin akan membuat Ja'en hidup dalam penyesalan untuk waktu yang lama Suji langsung mengajak Ja'en keluar Harin tidak sadarkan diri ledakan terjadi Ja'en ingin membantu Harin dan petugas pemadam kebakaran pun berdatangan ke masa sekarang Suji dan Ja'en bertemu Suji menunjukkan semua soal ujian yang bocor ada di komputernya wali kelas hanya satu soal yang berbeda itu yang membuat si Behal dulu sempat kesal sementara ayahnya Suji sedih melihat videonya Suji tersebar apalagi dulu ia pernah bilang jika sekolah adalah miniatur masyarakat dan membenarkan tentang sistem hirarki dalam masyarakat si ayah menyesal Suji pulang ke rumah dan si ayah minta maaf Suji juga sudah salah paham mengira jika si ayah terlibat sebagai pelaku kekerasan di tempat kerja Suji sudah membaca beritanya si ayah mengaku jika dulu datang ke sekolah karena ingin memeriksa keadaan Suji apakah baik-baik saja di lingkungan sekolah yang baru karena sejak kecil Suji selalu hidup mandiri dan tidak pernah mengatakan apapun saat butuh sesuatu Suji minta ayahnya tidak perlu khawatir karena sekarang ia baik-baik saja esok harinya Suji bertemu dengan kakaknya Cho dan menjelaskan tentang penemuan kontrak wali kelas yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan kakaknya Cho lalu mengunggah informasi tersebut berita tersebar cepat korupsi dan epotisme sekolah langsung jadi berita utama di waktu lain guru sastra bertemu dengan reporter media dan akan menjelaskan banyak hal tentang sekolahan sebelumnya guru sastra dan Suji bertemu dan memberikan informasi yang Suji dapatkan dari kakaknya Cho guru sastra kagum dan belajar banyak hal dari Suji tapi Suji juga mengaku belajar dari guru sastra untuk tidak kalah karena ia dan Harim sama-sama murid guru sastra akan berjuang sampai akhir dan tidak akan mengecewakan jadi setelah itu pengadilan menggeledah sekolah dan membawa kepala sekolah wali kelas serta ibunya Suji sebagai pimpinan yayasan ke kantor polisi untuk penyelidikan Dayon juga kini semakin panik ayahnya mengamuk lagi para perundung lalu dilakukan tes psikopat termasuk Wu Yi orang tuanya panik jika Wu Yi adalah psikopat anak buahnya Dayon yang atlet judo juga dikeluarkan secara tidak hormat dan didiskualifikasi dari turnamen pendukungnya Harin yang tidak terlibat secara langsung dalam perundungan tapi ayahnya anggota dewan dan mendapat soal ujian yang bocor juga dikeluarkan dari sekolah ia kesal dan merasa hidupnya tidak adil pendukungnya Harin yang lain juga informasi pribadinya semakin tersebar ia ketakutan karena banyak komentar di internet yang ingin balas dendam padanya si murid ini mengaku jika ia juga korban si Behl juga berdemo seorang diri di depan kampus dan mengaku jika tidak pernah terlibat merundung siapapun ia juga tidak tahu menahu soal manipulasi nilai si Behl minta universitas mengubah kebijakan penerimaan agar ia bisa masuk kuliah ketua kelas juga sekarang menerima surat dikeluarkan dari sekolah Suji dan yang lain berkumpul di minimarket mereka masih merasa aneh karena Harin tidak diketahui keberadaannya ketua kelas lalu datang dan bicara berdua dengan Suji ketua kelas tidak keberatan dikeluarkan seperti pengikutnya Harin yang lain karena bagaimanapun ketua kelas memang membuat kesalahan saat pulang ke rumah ketua kelas dimarahi ayahnya karena dikeluarkan dari sekolah dan mengakui semua perbuatannya demi mengatakan yang benar ayah akan membawa ketua kelas keluar negeri tapi ketua kelas menolak ia akan mengambil ujian kesetaraan ketua kelas juga tahu jika ayahnya berselingkuh dengan ibunya Harin si ayah kesal ayah dan ibunya Harin juga minta maaf di hadapan publik karena tidak tahu jika selama ini Harin psikopat mereka sudah melakukan tes kepada Harin dan sekarang mereka akan membatalkan adopsinya Harin semua itu usulan ayahnya Harin ke nenek agar nama perusahaan tidak hancur si ayah berjanji tidak akan ceroboh dan nenek pun setuju si ayah dan istrinya pun minta maaf semua proyek pendidikan perusahaan mereka akan ditangguhkan sebagai bentuk tanggung jawab komentar yang mengejek Harin di internet juga semakin banyak dimana Harin saat ini ada di rumah sakit hukuman yang akan dihadapi oleh Harin sepanjang hidupnya diabaikan dan terjebak tanpa ada seorang pun yang mencarinya di waktu lain kondisi si tomboy semakin membaik Suji yang dalam perjalanan pulang melihat dua orang merundung satu murid Suji mengenali tatapan minta tolong itu dan dulu Suji pernah mengabaikan orang dengan kondisi serupa tapi sekarang Suji tidak mau kejadian itu terulang lagi Suji tidak mau jadi penonton dan ingin mendekat tapi Jaen datang dan akan membantu Suji juga menghentikan perundungan dua bulan kemudian Suji dan empat teman yang lain sering berkumpul kakaknya Cho tidak ada kabar lagi karena sebelumnya sudah izin dengan Suji untuk menjalani wajib militer si kakak meninggalkan tiket liburan untuk Suji dan teman yang lain sementara Cho juga akan menjalani ujian kesataraan teman-temannya Suji jadi sangat senang hari berikutnya Suji akan berangkat ke sekolah dan si ayah minta diberitahu jika terjadi sesuatu apapun itu Suji juga tidak mau pindah sekolah karena ia ingin lulus bersama teman-temannya dan saat tiba di sekolah guru sastra menjadi guru tetap sekolah juga kini berganti nama dikelola oleh yayasan baru tahun pertama di kelas 3 pun dimulai mereka harus rajin belajar untuk bisa berkuliah dan yang terpenting persahabatan mereka kian erat namun kemudian Suji mendengar jika ada murid kembar yang akan pindah ke sekolah itu dimana murid kembar itu membahas tentang permainan piramid game yang pernah Harin buat karena merasa permainan itu menyenangkan mereka akan memulai kembali permainan piramid kedatangan murid kembar itu yang keyakinan kuat sebagai perundung membuat Suji teras nyum dan cerita barang akhir dan itulah seluruh alur cerita seris piramid game terima kasih sudah menonton jangan lupa like share subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya jika ada saran kritik atau rekomendasi film dan seris yang dibahas silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya